Naga Banjir Giyok Ungu, pembalik laut naga, telah tiba. Tujuh jiwa baru lahir bergabung untuk melawan naga darah sendirian. Tidak peduli seberapa kuat naga darah itu, ia langsung dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Merak api angin, rok berpunggung emas, dan naga banjir Giyok Ungu, bersama dengan harta karun di tangan yang mulia bintang, mengejar naga darah hingga ia terbanting ke laut. Beberapa orang lagi menunggu, menyerang dari atas dan bawah. Tidak ada jalan keluar. Naga Darahu Wang tidak akan pernah menyangka bahwa ia akan dikeroyok oleh keturunan musuh-musuhnya sebelum ia sempat membalas dendam. Tidak apa-apa jika mereka mengeroyoknya, tetapi ternyata mereka adalah tujuh Master Taoist jiwa baru lahir. Tujuh Naschen Sol Perfected Masters bukanlah hal yang mustahil. Masalahnya adalah anak yang selama ini menonton dari pinggir lapangan telah ikut campur. Jika tidak, ketika dia kembali ke tahap deification, bahkan sepuluh Naschen Sol Perfected Masters tidak akan sebanding dengannya. Apalagi tujuh. Memikirkan hal ini, naga darah menghindari hisapan tikus pemakan langit, tetapi merak api angin mengepakkan sayapnya. Pusing dan bingung, ia tidak lupa melotot ke arah Zhang Fan dengan penuh kebencian. Ketika dia menoleh, dia melihat Zhang Fan sedang menatap medan perang dengan mata berbinar. Dia tampak bersemangat untuk mencobanya. Tepat saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, ekor dragon sitapel menghantam kepalanya, dan tubuhnya yang besar terbanting ke laut. Dalam sekejap, tanpa ragu sedikit pun, tujuh jiwa baru lahir mengejarnya ke dalam laut. Seketika, lautan yang tak terbatas itu seakan-akan telah jatuh ke dalam akuarium. Laut itu langsung terbalik, dengan ombak besar yang kadang-kadang mencapai langit, dan pusaran air yang kadang-kadang samar-samar terlihat. Kadang-kadang air itu mendidih, dan kadang-kadang laut itu diwarnai merah oleh darah. Di langit, Zhang Fan berdiri tak bergerak, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Dragon Seaturnir adalah yang terakhir tiba. Di antara ketujuh orang itu, dialah satu-satunya yang tidak menderita kerugian apapun. Meskipun kekuatannya bukan yang terlemah di antara ketujuh orang itu, itu tidak terlalu jauh. Namun saat ini, dia sangat aktif. Hampir dimanapun Blood Dragon melarikan diri, dia dapat terlihat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti bahwa Raja Iblis Hasrat Ungu, Naga Seaturnir juga merupakan monster dari pulau terpencil yang hebat. Naga Banjir Tua yang dibicarakan Sutuntian kemungkinan besar adalah ayahnya. Emas bintang yang dimiliki oleh keempat iblis besar juga dipersiapkan untuknya. Melihat situasi di bawah, Zhang Fan tersenyum. Pena tuaku, mungkin aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Awalnya dia ingin memberikan pukulan terakhir, tetapi sekarang setelah Dragon Seaturnir ikut bergabung, dia takut dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Benarkah itu yang kau pikirkan? Pendeta Tauku berkata dengan serius, kalau begitu kamu salah. Jangan remehkan kultifator Naschen Sol, terutama Blood Dragon, yang telah melangkah ke tahap Sol Formation. Namun, jika ia ingin maju, ia memiliki setidaknya seratus cara untuk melakukannya. Pada saat itu, saatnya bagimu untuk menunjukkan kahlianmu. Mendengar ini, ekspresi Zhang Fan membeku. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan para ahli ini. Alasan terpenting mengapa mereka dapat berkultifasi hingga tingkat yang begitu tinggi adalah karena mereka dapat melarikan diri. Masing-masing dari mereka telah menyempurnakan seni melarikan diri. Bahkan ketika Dewi Yaoji begitu lemah, dia masih dapat melarikan diri dari Dragon Saturner selama 10 tahun. Naga darah ini tidak lebih lemah darinya. Dia tidak dapat dipandang dengan akal sehat. Pada saat itu, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada ombak. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia memusatkan seluruh perhatiannya ke permukaan laut, tetapi dia melihat tidak ada gerakan sama sekali. Bahkan semburan putih terkecil pun tertelan, hanya menyisakan area yang dalam dan stagnan. Lambat laun, warna biru memudar dan berubah menjadi merah. Dari dasar hingga ke atas, dari ujung hingga ke permukaan, laut pun berubah menjadi merah. Jangan bilang mereka semua. Mustahil. Zhang Fan segera menyangkal pikirannya sendiri. Bahkan jika seorang kultifator formasi jiwa sejati datang sendiri, mustahil baginya untuk membunuh tujuh kultifator jiwa baru lahir dalam sekejap tanpa membuat suara apapun. Kemudian, di kedalaman laut yang telah berubah menjadi warna darah, ombaknya sangat ganas. Ombaknya bergulung-gulung dengan dahsyat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Raungan kemarahan terdengar dari dalam. Brengsek. Anda punya rencana cadangan. Kamu tidak bisa lari. Wu Wang, tetaplah di sini dan kita akan bertarung lagi. Tetap, lelucon macam apa ini? Tujuh lawan satu. Wu Wang mengabaikan teriakan tujuh penggarap jiwa baru lahir yang terperangkap di laut darah. Dia mengayunkan tubuhnya dan bergegas keluar dari laut. Dalam sekejap, langit berubah menjadi merah karena warna darah. Langit dan air menyatu menjadi satu, menjadi tidak bisa dibedakan. Naga yang jahat sekali. Wu Wang baru saja meregangkan tubuhnya di udara dan lolos dari jeratan tujuh yuanying besar. Ia hendak terbang jauh dan kembali untuk membalas dendam ketika tiba-tiba ia mendengar suara yang dikenalnya. Dia menoleh ke belakang dan langsung berteriak. Dia tertawa gembira. Bagus, bagus. Nak, kau punya nyali. Kau tidak lari. Itu juga bagus. Aku tidak perlu mencarimu kemana-mana. Yang mengejutkannya, Zhang Fan bukan saja tidak gugup, ia bahkan memandangnya dengan kagum. Dia memang memuji. Metode senior memang mengesankan. Situasi dihadapannya jelas bahwa naga jahat itu telah memasang semacam perangkap di dasar laut. Dia telah tenggelam cukup lama sebelumnya. Dia pasti telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Perlu diketahui bahwa naga banjir giyok ungu belum muncul saat itu. Dengan metodenya, dia tidak dirugikan melawan mereka berenam. Setidaknya dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tindakan Wu Wang hanya bisa dikatakan sebagai tindakan hati-hati dan siap menghadapi hari hujan. Layak untuk dipelajari darinya. Pada saat ini, suara Long Saturner dan Sutuntian menembus penghalang laut darah lagi. Kali ini, mereka tidak berbicara dengan Wu Wang. Adik kecil, bertahanlah. Aku akan segera kembali. Itu adalah naga banjir giyok ungu, pembalik naga. Adik kecil, hentikan dia. Sutuntian lebih menghargai kekuatan Sang Fan. Menghentikan aku, dia. Wu Wang meliriknya dengan jijik. Ia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya berdarah terbentuk di udara. Cahaya itu berubah menjadi gelombang laut darah yang mengerikan, menghantam Sang Fan. Dia kemudian berkata dengan keras, formasi penjara laut darah telah didirikan dengan tergesa-gesa. Formasi itu tidak akan menahanmu lama-lama. Aku pergi sekarang. Aku akan kembali lain hari. Hari yang lain. Tidak ada hari lain. Tetaplah di sini. Naga darah itu baru setengah jalan mengucapkan kalimatnya ketika dia disela oleh suara yang jelas. Dia berbalik kaget, hanya untuk melihat bahwa laut darah yang telah dilepaskannya, yang cukup kuat untuk dengan mudah membunuh seorang kultifator formasi inti, telah hancur berkeping-keping di depannya. Dari dalam pecahan-pecahan itu, sebuah lonceng perunggu sederhana dan tanpa hiasan muncul dengan seekor burung besar yang diselimuti api kemasan bertengger di atasnya. Ledakan. Suara lonceng Dong Huang diiringi dengan suara melengking burung gagak, bergema tepat di tubuhnya dan meledak. Ia tertegun sejenak. Ketika ia tersadar, pandangannya menjadi gelap, seolah-olah ia telah diselimuti oleh sesuatu. Dong, dong, dong. Suara lonceng Dong Huang tiada habisnya. Di tengah alunan suara merdu itu, naga darah yang besar menghilang di udara. Hanya lonceng Dong Huang yang tersisa, bergetar dan memancarkan suara terus-menerus yang menyebar ke segala arah. Langit di atas lonceng itu tampak terbelah. Api kemasan matahari terpancar keluar, membakar dengan ganas dan menembus lonceng itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara Long Saturner dan Su Tuntian belum menghilang, dan kata-kata arogan Blood Dragon masih terngiang di telinga semua orang, tetapi langsung tenggelam oleh bunyi bel. Pada saat ini, Zhang Fan berdiri di tempat yang tinggi, menginjak perimoling yang telah dilepaskan di beberapa titik. Perimoling telah lama kembali ke wujud aslinya. Sayapnya yang panjangnya puluhan kaki, terentang dan mengepak lembut, menciptakan embusan angin. Pukulan terakhir akhirnya tiba. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menatap lonceng Dong Huang yang bergetar, yang tampaknya akan segera terbalik. Dia menyilangkan tangannya dan membentuk segel tangan misterius di depannya, menghadap lonceng perunggu dari jauh. Di belakangnya, kekuatan Dharma Gagak Emas membentangkan sayapnya ke langit. Di atas kepalanya yang tinggi, muncul pesona ilahi yang tampaknya berkomunikasi dengan langit dan bumi. Sekilas, tatapan dan keinginannya tampak mampu menembus sembilan langit dan mencapai tak terbatas. Gelombang tak berbentuk berfluktuasi maju-mundur pada kekuatan Dharma Gagak Emas, pada Zhang Fan, dan pada perimoling di bawah kakinya. Lambat laun menjadi jelas. Dalam keadaan tak sadar, ketiganya tampak menyatu menjadi satu, menjadi eksistensi yang independen di dunia. Salah satu dari tiga bulu emas di belakang perimoling tiba-tiba bersinar terang tanpa peringatan apapun. Cahaya ini bukanlah cahaya api, matahari, atau bulan, melainkan cahaya misterius dari bintang-bintang. Kekuatan Dharma saya sebagai penguasa matahari, sebagai penguasa bintang-bintang. Tiba-tiba, suara Zhang Fan terdengar dari kejauhan. Suaranya tanpa emosi, acuh-ta'acuh, dan mulia, seolah-olah dia adalah langit. Hari itu, bintang itu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seluruh dunia jatuh ke dalam star area. Cahaya matahari dan gemerlap ombak semuanya lenyap. Hanya cahaya bintang yang cemerlang yang menyinari dunia. Berbeda dengan star Venerables dan star Lord, cahaya bintang itu tidak dipancarkan oleh Zhang Fan. Sebaliknya, itu adalah kumpulan aura spiritual di langit. Apa yang baru saja dikatakan Zhang Fan seperti surga telah mengumpulkan ribuan aura spiritual untuk membentuk bintang-bintang di langit. Dengan Zhang Fan sebagai pusatnya, bintang-bintang tergantung tinggi di langit, seolah-olah alam jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, tampaknya alam jiwa baru lahir yang termasuk dalam bintang-bintang di langit telah tiba di dunia. Hampir bersamaan dengan munculnya bintang-bintang di langit, Zhang Fan, Peri Moling, dan kekuatan Dharma gagak emas menjadi kabur dan menghilang dari dunia. Yang menggantikan mereka adalah bulu emas raksasa. Cahaya bintang menyinarinya. Setiap kali benda itu bergerak, bintang-bintang akan berkelap-kelip. Bulu emas itu menunjuk ke langit dan bumi. Ia berhenti sejenak, seolah-olah itu hanya sedetik, tetapi juga selamanya. Kemudian, ia melambaikan bulu itu dan menyapu dunia. Saya, perintahkan, semua, untuk, mengguncang, bintang-bintang. Kata demi kata, bulu-bulu emas itu jatuh. Mereka bagaikan bintang-bintang abadi dan tak berubah di alam semesta. Mereka berkedip-kedip dan jatuh dari langit satu per satu. Dong, dong, dong. Suara lonceng Donghuang yang terus-menerus bergema di tiga alam dan mengguncang seluruh dunia. Setiap bintang jatuh di lonceng Donghuang dan akhirnya berubah menjadi debu bintang. Lonceng pun berbunyi. Waktu seakan membeku dalam suara lonceng. Hampir mustahil untuk merasakan berlalunya waktu. 365 bintang jatuh berjajar dan berubah menjadi suara lonceng Donghuang di langit. Saat lonceng berbunyi, cahaya bintang meredup. Lonceng Kaisar Timur, yang tadinya berfluktuasi antara besar dan kecil, tiba-tiba menjadi diam, seolah-olah sedang membuat suara keras yang akan membelah langit dan bumi dan berubah menjadi kekacauan. 582 Bagaikan hamparan bintang di langit. Sesaat yang lalu, bintang-bintang bersinar terang, tetapi sesaat kemudian, langit berkabut, dan bintang terakhir jatuh ke bumi. Pada saat itu, bintang-bintang di langit, yang tampaknya merupakan wilayah tahap jiwa baru lahir, runtuh menjadi energi spiritual yang kacau, mengadu pasang surut dan awan tak terbatas serta menyebar ke segala arah. Seolah ada riak-riak yang kuat, semuanya menjadi kosong. Dalam sekejap, tidak ada awan di langit, dan laut yang berkilauan tiba-tiba menjadi tenang. Di antara langit dan bumi, di atas lonceng perunggu, debu bintang beterbangan, mengembun, terkumpul, dan terbentuk. Kekuatan bintang-bintang di langit, di dalam lonceng Donghuang, akhirnya berubah menjadi suara keras yang mampu membelah langit dan bumi. Ledakan. Sinar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba memancar keluar, menembus awan-awan dan masuk ke dalam laut dalam yang tak terukur, menembus dunia dan menjadikannya kacau dan kabur. Tidak. Di bawah penutup lonceng Kaisar Timur, nyala api kemasan matahari dan suara lonceng terus berdering. Pada akhirnya, bintang-bintang di langit berguncang dan jatuh. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sepersekian detik. Pada saat ini, naga darah mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Kemudian, tubuh besar naga darah itu, yang berjuang dalam sorotan cahaya yang kacau, langsung terhempas ke lautan yang tak terukur. Pada saat ini, lonceng Donghuang bangkit, cahaya yang kacau muncul, dan tubuh asli naga darah itu sama seperti sebelumnya. Kemudian, pada saat kekuatan itu meledak, tubuh asli binatang iblis yang sangat kuat itu segera hancur, berubah menjadi langit yang penuh dengan kabut darah, dan tiba-tiba menghilang, seperti hujan, mengembun menjadi bercak darah yang tak berujung, menodai langit. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar, dengan pelangi, dan jatuh ke tangan Zhang Fan. Dong! Sedikit bergetar, lonceng Donghuang sedikit bergetar di tangan Zhang Fan, seolah-olah sedang gembira dan merintih. Kali ini berbeda dengan hari ketika ia bertarung melawan Hanqi. Untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya, Zhang Fan tidak sempat mengambil kembali Donghuang Bel, dan di bawah kekuatan yang besar itu, ia sedikit banyak terluka. Zhang Fan dengan penuh kasih sayang membelai tubuh lonceng Donghuang, dan kemudian segera memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya untuk memberinya nutrisi. Kemudian menatap berkas cahaya kacau yang menghubungkan langit dan bumi, dia tak dapat menahan perasaan gembira. Pada saat itu, dia mengumpulkan semua wawasan yang telah diakumpulkan selama kurun waktu ini, dan niat bertarung yang telah diakumpulkan sejak menyaksikan pertempuran, dan melontarkan pukulan paling kuat dalam hidupnya. Dunia baru yang telah dipahaminya dari harta karun jimat adalah sesuatu yang telah diabaikannya sebelumnya. Gagak emas adalah penguasa matahari dan penguasa bintang-bintang, tetapi belum pernah mengerahkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Dengan bantuan perimoling, tiga bulu emas perimoling berkorespondensi dengan tiga kekuatan sihir gagak emas. Satu adalah pelangi, dan yang kedua adalah bintang jatuh. Namun, kekuatan tubuh dan alam perimoling tidak cukup untuk mendukung gerakan ini. Oleh karena itu, dengan kekuatan, pukulan yang mengguncang bumi, dengan naga, tubuh, dan, dan, dengan, 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 dengan tubuh, dengan, dan tubuh, dan, langit, A, dengan, mol, dan, A, naga darah, dan, A, dan, 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 si. Sinar cahaya yang kacau itu adalah kekuatan pamungkas dari Donghuangbel, harta karun sihir teratas, dan kekuatan bintang-bintang di langit. Bagaimana mungkin mudah untuk mengatasinya? Pada saat ini, meskipun naga darah itu telah dibombardir ke laut, sinar cahaya itu tidak berkurang sama sekali. Ia mengikuti dengan cermat dan menyelimuti tubuh asli naga darah itu. Dalam sekejap, puluhan mil laut diwarnai merah. Warna merahnya bukan karena naga darah itu mencoba memamerkan kekuatannya, tetapi karena tubuh aslinya telah hancur dan darahnya mewarnai laut. Dengan penglihatan Zhang Fan dan sinar cahaya yang kacau, dia dapat melihat dengan jelas bahwa naga darah, yang sedang berjuang di bawah pemboman sinar cahaya yang kacau, hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya. Tiba-tiba terlihat jauh lebih kecil. Dan ini adalah naga darah, binatang iblis yang istimewa. Jika itu adalah binatang iblis tingkat tujuh biasa, pukulan terkuat Zhang Fan dalam hidupnya, tubuh aslinya pasti akan hancur dan akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun naga darah itu berbeda, esensinya ada pada esensi darah. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ia telah menderita kerugian besar. Kerja keras selama seribu tahun telah lenyap dalam asap. Hah! Memikirkan hal ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan dia langsung menarik kembali tatapannya yang tertarik. Matanya bersinar terang saat dia menyapu pandangannya ke segala arah. Darah! Ular sisi kemas! Kata-kata sombong naga darah muncul di benaknya, bersama dengan karakteristik naga darah. Dalam sekejap, Zhang Fan tergerak. Nak, kamu! Pendeta tahu ku bertanya dengan heran. Kemudian, dia melihat Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, Kutua, ini kesempatan bagus. Peluang! Pendeta tahu ku bertanya dengan tatapan kosong lalu berhenti bicara. Tidak ada alasan lain. Zhang Fan sudah mulai bergerak. Alam semesta di dalam lengan baju itu menutupi langit dan matahari. Ia bagaikan bendera raksasa yang berkibar tertiup angin. Dalam badai yang tiba-tiba itu, kabut darah berkumpul dan mengembun. Akhirnya, berubah menjadi aliran darah yang sangat murni dan mengalir ke lengan baju Zhang Fan. Saya telah mendapat untung. Saya benar-benar mendapat untung. Untuk sesaat, Zhang Fan tidak dapat menyembunyikan senyumnya. Ia tidak pernah sebahagia ini bahkan ketika ia telah memanen ular emas eksotis atau emas bintang. Bahkan rasa sakit akibat cedera Donghuang Bel telah hilang. Apa ini? Inilah esensi ular bersisik emas yang bahkan didambakan oleh naga darah. Butuh waktu seribu tahun untuk memadatkannya. Begitu saja, dia sudah mendapatkan 90 persennya. Anak baik, reaksimu sangat cepat. Kalau orang-orang itu datang, kamu tidak akan mendapat bagian. Pendeta tahu ku memuji sambil tersenyum. Ini jelas merupakan hal yang baik. Baik untuk menemukan cara menggunakannya atau untuk memurnikan tubuh binatang roh, itu akan memiliki efek ajaib. Itu juga sangat langka. Ini mungkin satu-satunya saat dia bisa mendapatkannya. Begitu ku tahu selesai berbicara, terdengar suara ledakan dan beberapa sosok muncul dari laut. Su Tuntian, Merak Api Angin, Yang Mulia Bintang, Penguasa Bintang, Pembalik Laut Naga. Mereka adalah tujuh kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Anda, Zhang Fan mengangkat alisnya dan melihat ke bawah dengan penuh perhatian. Di laut di bawah, formasi pengurungan laut darah yang telah mengunci sebagian besar laut dan memenjarakan ketujuh orang itu untuk sementara telah hancur tanpa jejak. Nah, di bawah serangan penjepit dari pilar cahaya kekacauan dan ketujuh orang itu, bagaimana formasi sementara ini bisa bertahan? Tapi apa yang mereka lakukan di sana? Long Seaturner dan yang lainnya menjawab pertanyaan Zhang Fan dengan tindakan mereka. Ketujuh dari mereka menyerang sekaligus. Lima iblis besar jauh lebih sederhana. Mereka melepaskan wujud asli mereka, membuka mulut besar mereka, dan menghisap gumpalan ki darah dari laut. Dua kultifator manusia, Star Venerable dan Star Lord, jauh lebih merepotkan. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata ajaib berbentuk mangkuk dan mengembunkan pita sutra berwarna merah darah dari laut. Melihat aksi mereka, Zhang Fan tak kuasa menahan batu pelan. Pada saat yang sama, ia bersuka cita dalam hatinya. Untungnya, ia bereaksi cepat dan bertindak cepat. Kalau tidak, tidak akan mudah memanfaatkan sekelompok orang yang seperti Serigala dan Harimau ini. Tepat pada saat ini, mereka bertujuh orang itu berbalik dan menatap Zhang Fan dengan tatapan aneh. Di bawah tatapan tajam mereka, Zhang Fan melihat sekeliling dan mengalihkan topik pembicaraan. Semuanya, di mana Wu Wang? Dia kabur. Su Tuntian berkata dengan marah. Pada saat yang sama, tatapannya yang penuh rasa iri dan cara dia mengjilat bibirnya membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Hem. Dia kabur. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dia bertanya tentang naga darah hanya untuk mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dia telah melihat dengan jelas bahwa formasi pengurungan laut darah telah hancur saat pilar cahaya kekacauan menghantam naga darah. Tujuh pembudidaya jiwa baru lahir tidak akan melepaskan kesempatan langka seperti itu. Ketika dia mengumpulkan esensi darah ular liar, kebetulan itulah saat pilar cahaya kekacauan menghilang. Pada saat itu, dia melihat tujuh orang menerkam naga darah. Bagaimana mereka bisa membiarkan naga darah yang setengah mati itu lolos? Menghadapi tatapan tak percaya Zhang Fan, Long Feng Hai dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Sebaliknya, mengumpulkan naga darah sangatlah penting, dan mereka akan melemparkan pandangan iri pada Zhang Fan dari waktu ke waktu. Melihat ekspresi santai mereka, Zhang Fan sedikit mengerti. Naga darah memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan orang-orang ini. Karena mereka tidak terburu-buru, mengapa dia, orang dengan nama keluarga yang berbeda, harus terburu-buru? Meskipun, kebencian naga darah terhadapnya mungkin lebih besar daripada mereka semua. Naga darah telah menderita penyegelan selama seribu tahun untuk memadatkan tubuh aslinya, dan dia hampir menghancurkannya sepenuhnya. Akan aneh jika dia tidak membencinya sampai ke tulang. Saudaraku, jangan khawatir, naga jahat itu sedang dalam masalah kali ini. Pada saat itu, Long Feng Hai menarik kembali tubuh aslinya dan berubah kembali menjadi sosok Ziyi muda. Ia berdiri bahu-membahu dengan Zhang Fan dan berkata, kau menghancurkan 90% tubuh sejati naga darahnya, dan sisanya menerima serangan gabungan dari kami bertujuh. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Tetapi, pada titik ini, Long Feng Hai agak ragu-ragu. Matanya berkedip saat dia melihat ke enam orang lainnya, tetapi tidak ada yang tertarik untuk melanjutkan. Tapi apa? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari apa yang dikatakan Long Feng Hai, dia akhirnya mengerti mengapa tujuh kultifator jiwa baru lahir tidak merasa cemas sama sekali. Tubuh sejati naga darah telah hancur total. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup kali ini, dia tidak akan bisa kembali ke alamnya saat ini tanpa ratusan atau ribuan tahun, apalagi maju lebih jauh. Ketika saat itu tiba, tidak ada seorang pun yang hadir hari ini akan takut padanya, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tapi aku tidak menyangka klan naga darah punya trik tersembunyi. Di saat kritis, dia benar-benar meninggalkan tubuh sejati naga darahnya dan hanya menggunakan jiwa naga untuk bersembunyi. Kami benar-benar tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Long Feng Hai tergagap cukup lama, namun melihat tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun, dia tidak punya pilihan selain meneruskan bicaranya. Tujuh kultifator Naschen Sol telah mengeroyoknya, namun mereka belum mampu menangkap Blood Dragon yang setengah mati. Tidak heran jika dia merasa sedikit malu. Naga darah berbeda dari monster lainnya. Mereka tidak bergantung pada inti Yao atau mutiara naga. Selama jiwa naga masih ada, ada kesempatan bagi mereka untuk mengubah tubuh asli mereka. Meskipun naga darah hampir telanjang sekarang, ia tidak hancur sepenuhnya. Melihat ekspresi Zhang Fan yang setengah tersenyum, Long Feng Hai tersenyum canggung. Saudaraku, jangan khawatir. Bahkan jika jiwa naga itu tertinggal, Wu Wang mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Naga tua ini benar-benar akan menyeretnya keluar bersamanya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Zhang Fan tersenyum. Setelah ratusan atau ribuan tahun, apa jadinya naga darah Wu Wang saat ini? Dia hanya akan memberinya sedikit darah esensi lagi. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap laut di bawah kakinya. Bahkan di hadapannya, tujuh kultifator jiwa baru lahir berseru kaget. Berdiri di udara, mata Zhang Fan memantulkan cahaya kemasan yang luas. Matanya berkedip sejenak sebelum dia mendesah. Naga tua, akhirnya aku tahu mengapa kau berlari ke sini saat ini. 583. Naga tua, akhirnya aku tahu mengapa kau ada di sini. Mata dan wajah Zhang Fan bersinar dengan cahaya kemasan saat dia berbicara dengan santai. Dalam pandangannya, bunga teratai emas yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di permukaan laut. Seolah-olah seribu tahun telah berlalu dalam sekejap. Seluruh laut tertutup oleh lautan sejauh puluhan mil dalam sekejap. Wanita peri, Yao Ji. Zhang Fan masih belum melupakan kejadian hari itu. Teknik teratai emas yang bergelombang adalah keahlian khusus dari rival lamanya. Melihat ini, dia bahkan tidak punya pikiran untuk mengejarnya. Meskipun dia tahu bahwa Yao Ji pasti telah menyelamatkan jiwa naga darah, dia tidak memiliki keyakinan untuk mengejarnya bahkan ketika dia dalam kondisi terlemahnya. Belum lagi kecepatan teratai emas lebih dari 10 kali lebih cepat dari hari itu. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengejarnya. Bukan hanya dia, tetapi tujuh monster Tuan Aschen Sol stage lainnya juga berhenti mengejar. Ini bukan lagi masalah kecepatan. Teratai emas dapat terbelah menjadi ratusan juta. Kecuali jika kultivasi seseorang jauh lebih tinggi daripada lawannya, menemukan mereka di air tanpa batas ini tidak lebih mudah daripada mencari jarum ditumpukan jerami. Naga tua, aku tidak menyangka kau akan mengejar iblis wanita itu sampai ke pulau terpencil ini. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun pada naga jahat itu hari ini. Zhang Fan mendesah penuh emosi. Naga banjir Giyok Ungu telah mengejar peri Yao Ji selama 10 tahun. Hanya atas kehendak Tuhan ia mengejarnya sampai ke pulau terpencil ini. Saat dia mendesah karena emosi, dia melihat ekspresi Long Fu Hai agak aneh. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir dua kali. Hmm, ada apa? Naga tua. Tepat saat dia menanyakan pertanyaan ini, pandangannya kabur dan seorang pria parubaya dengan kepala tikus, janggut tipis, dan perut buncit masuk dan menyela, bagaimana Xiao Long dikejar. Menurut pendapat Pak Tua Su, lebih seperti dia yang dikejar. Orang ini hanya kembali tiga kali dalam lebih dari seratus tahun, dan dia selalu dikejar kembali. Saya tidak yakin akan ada pengecualian kali ini. Di sampingnya, wajah Long Sitapel langsung memerah, tetapi Sutuntian mengabaikannya sama sekali dan menumpahkan semuanya dalam satu nafas. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak, kau hanya tahu cara mengungkap masa lalu kakakmu. Benar, aku dikejar oleh wanita terkutuk itu. Saat dia mengatakan ini, Dragon Saturner meludah ke tanah dengan sikap yang sangat tidak sopan dan berkata dengan cara yang sangat menyedihkan, benar-benar tidak ada keadilan di dunia ini. Aku telah mengejarnya selama sepuluh tahun, dan aku tidak tahu lubang tikus mana yang dia masuki. Ketika dia keluar, dia begitu ganas sehingga dia mengejarku dan memukulku dengan keras. Aku tidak punya pilihan selain kembali dan mencari perlindungan dengan kalian semua. Apa? Zhang Fan tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Dia telah mengejar Dragon Saturner selama sepuluh tahun, dan sekarang keadaan telah berubah. Zhang Fan terdiam. Dia menatap Dragon Saturner dengan kepala tertunduk. Dia tampaknya tidak segembira saat mengejar Blood Dragon. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Seorang kultifator tahap transformasi keilahian adalah seorang kultifator tahap transformasi keilahian. Ia bagaikan seekor harimau yang jatuh ke dataran atau seekor naga yang terperangkap di perairan dangkal, tetapi ia dapat bangkit kembali kapan saja. Ia tidak dapat diremehkan. Mungkinkah itu jiwa yang tersisa? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat bahwa Yao Ji pernah mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan sisa jiwa itu. Jika ia benar-benar bisa mendapatkannya kembali, ia tidak akan bisa mengejar Dragon Saturner. Pada waktunya, tidak akan mengejutkan baginya untuk kembali ke alam semi-dewi. Namun, dia tidak bisa memastikannya. Lagipula, monster-monster tua di alam semi-dewi telah menetapkan banyak kemungkinan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menghitung semuanya? Adapun mengapa Dewi Yao Ji mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan naga darah Wu Wang, itu adalah sesuatu yang tidak diketahuinya. Mungkin itu cinta lama. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Mengesampingkan masalah ini, dia telah belajar dari naga malang ini. Dia tidak boleh lengah terhadap orang-orang tua seperti gadis surgawi Yao Ji dan naga darah Wu Wang. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti naga laut. Pada saat ini, Dragon Saturner tidak tahan lagi dengan ejekan Sutuntian. Dia mengalihkan topik pembicaraan, Saudara Zhang, mengapa kamu baru saja mengganti kulitmu? Aku hampir tidak mengenalimu. Zhang Fan tersenyum acu tak acu, itu hanya sekantong kulit, naga tua. Tidak perlu dimasukkan ke hati. Baru saja, dia menggunakan Star Fall Strike untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari idola dharmanya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan klon, jadi dia tidak punya pilihan selain kembali ke tubuh aslinya. Namun, hal ini tidak lagi penting. Dia hanya menggunakan klon sebagai tindakan pencegahan. Jika tidak, tidak seorang pun di sini akan tahu tentang hubungannya dengan kakeknya dan yang lainnya. Selain itu, perhatian semua orang telah tertuju pada Sutuntian. Kekuatan yang dia tunjukkan pada saat-saat terakhir sudah cukup baginya untuk berdiri sejajar dengan orang lain. Kecuali jika terjadi perselisihan total, tidak seorang pun akan menyelidikinya. Hanya Sutuntian dan Dragon Seaturner yang bisa menebak satu atau dua hal. Namun, meskipun hubungannya dengan mereka tidak baik, dia sudah membuat pengaturan secara rahasia. Dia yakin bahwa jika kecelakaan benar-benar terjadi, kakeknya dan yang lainnya akan dapat melarikan diri. Itu sudah cukup. Monster tua mana yang tidak punya banyak trik. Itu hanya tiruan, jadi tidak ada yang tertarik padanya. Mereka sudah berkemas, dan semua monster menampakkan wujud manusia mereka dan berkumpul di udara. Saudaraku, ini Todd, Kong Feng, dan Li Peng. Mari kita saling mengenal. Sutuntian tiba-tiba menjadi tertarik dan memanggil Zhang Fan. Katak tersebut adalah katak sembilan matahari yang membara, Li Peng adalah peng besar berpunggung emas, dan yang paling aneh dari ketiganya adalah Kong Feng. Kong Feng yang muncul di hadapan Zhang Fan adalah seorang pemuda sombong dan angkuh yang mengenakan pakaian angin dan api. Penampilannya seperti pemuda yang tampan dan percaya diri. Setelah dia muncul, dia tidak berdiri bersama monster-monster lain di Great Wilderness. Sebaliknya, dia berdiri sendiri dan menatap ke langit, seolah-olah tidak ada apapun di sembilan surga yang dapat memasuki matanya. Setelah mendengar perkenalan Sutuntian, dia melirik Zhang Fan dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia terdiam dan kembali ke penampilan aslinya. Eh, anak ini mempermalukan aku, Pak Tua Su, hari ini. Kukira dia akan terus berpura-pura bisu. Sutuntian menyampaikan pesan itu dengan nada terkejut. Zhang Fan tersenyum menanggapinya. Dia tampak tidak keberatan sama sekali. Sekilas, dia bisa tahu bahwa Sutuntian adalah orang yang sombong dan angkuh. Baginya, menanggapi dengan cara seperti itu merupakan tanda persetujuan dan rasa hormatnya. Adapun Star Venerable dan Star Lord, Sutuntian bahkan tidak menyebutkan mereka. Mereka tidak mengatakan apapun kepada kelima monster itu, termasuk Dragon Seaturner. Mereka hanya mengangguk pada Zhang Fan dengan ramah. Sebelumnya, jarak di antara mereka sangat jauh. Selain itu, kedua orang ini diselimuti cahaya bintang, jadi Zhang Fan tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Baru setelah mereka semakin dekat, Zhang Fan akhirnya dapat melihat wajah asli mereka. Sang Maha Bintang memiliki wajah yang tegas, alis tebal, dan mata yang besar. Matanya sedalam langit berbintang. Ketika ia menatap orang lain, tatapannya dapat menembus jauh ke dalam hati mereka. Berdiri di hadapannya, meskipun ia tidak berbicara atau bergerak, ia masih memiliki aura kesombongan yang berasal dari jabatan tinggi yang telah lama ia pegang. Sikap dan penampilan seperti itu, ditambah dengan jubah sihir bintang cantik yang dikenakannya, yang penuh dengan cahaya dan kegelapan, seolah-olah mengulangi proses ledakan bintang, membuatnya tampak semakin menakjubkan dan mendominasi. Sebagai perbandingan, Star Lord tampak lebih rendah hati dan santai. Dia tampak seperti pria paruh baya biasa. Jika dia tidak melihat kekuatan yang ditunjukkannya saat bertarung melawan Blood Dragon, mustahil untuk mengaitkan pria biasa seperti itu dengan yang mulia di alam Yuan Ying. Melihat kedua orang ini menunjukkan kebaikan, Zhang Fan terharu. Ia mendongakkan kepalanya seolah-olah teringat sesuatu, dan berkata, Yang mulia bintang, ini hanya hadiah kecil. Hanya untuk menunjukkan rasa hormatku. Hah! Sang bintang yang mulia menoleh dengan heran. Kemudian dia mengangkat alisnya, dan ekspresinya berubah. Tepat di depannya, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya yang berada di belakangnya. Beberapa berkas cahaya berkelebat dan terbang langsung ke arah Yang mulia bintang. Eh, adikku, mengapa kau juga menyelamatkan ketujuh gadis itu? Heh, heh, Yang mulia bintang, terserah padamu. Long Seaturner dan Sutuntianlah yang bekerja sama satu sama lain. Setelah berbicara, kedua star venerable itu tertawa diam-diam. Arti tawa mereka sudah jelas. Yang diberikan Zhang Fan kepada mereka adalah tujuh utusan bintang, yang masih dalam kondisi baik, dan sepotong emas bintang tambahan. Bagaimanapun, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak, jadi dia mungkin juga menggunakannya sebagai bantuan. Tujuh utusan bintang awalnya menderita kerusakan hebat setelah menggunakan cahaya ilahi kehidupan bintang sembilan surga, dan setelah ditempatkan di lengan kosmos Zhang Fan, mereka tidak sadarkan diri. Bahkan sekarang, mereka masih belum bangun. Terima kasih atas bantuanmu, temanku. Melihat utusan tujuh bintang, kerutan di wajah Yang mulia bintang menghilang, dan dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan senjata ajaib berbentuk pesawat ulang-alik yang sembilan puluh persen mirip dengan pesawat ulang-alik bintang terbang keluar. Senjata itu memancarkan cahaya bintang dan membungkus utusan tujuh bintang. Setelah itu, Yang mulia bintang menimbang emas bintang di tangannya. Kemudian dia melirik Long Saturner dan Sutuntian dan mengepalkan tinjunya. Tampaknya dia telah membuat keputusan. Dia melambaikan tangannya untuk melepaskan seberkas cahaya bintang. Dia berkata, ini hanya hadiah kecil. Saya harap Anda tidak akan menyukainya. Zhang Fan tidak bermaksud untuk melakukan pertukaran atau mendapatkan keuntungan apapun dengan mengirim utusan tujuh bintang dan emas bintang kembali. Namun, Yang mulia bintang adalah pemimpin suatu wilayah. Bahkan jika Sutuntian dan yang lainnya tidak memprovokasi dia, dia harus membalas budi. Jika yang melakukan ini adalah praktisi biasa, Yang mulia bintang akan berkata dengan nada merendahkan, Allah bintang akan mengingat kebaikan ini dan akan membalasnya di masa mendatang. Namun Zhang Fan berbeda, serangan yang mengguncang bumi itu sudah cukup untuk menempatkannya pada level yang sama dengan tujuh orang di depannya. Tidak mudah berutang budi kepada orang seperti itu. Tentu saja dia harus membalasnya. Cahaya bintang itu tiba-tiba mendekat. Zhang Fan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Itu adalah gulungan batu giyok yang bersinar dengan cahaya bintang, seperti sudut langit berbintang. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, karena Yang mulia bintang telah mengeluarkannya di depan Sutuntian dan yang lainnya, itu tidak mungkin sederhana. Jika tidak, dia akan semakin kehilangan muka. Ini adalah teknik refleksi langit berbintang. Temanku, mohon pelajarilah. Mungkin ini bermanfaat. Teknik refleksi langit berbintang. Zhang Fan teringat pada piring nebula di tangan peda. Dia mengirimkan kesadaran ilahinya ke dalamnya. Lalu wajahnya berseri-seri. Bagus sekali, Yang mulia bintang. Kau berhasil mengeluarkan ini. Sutua telah meremehkanmu. Sutuntian menelan ludah. Dia juga mengeluarkan gulungan batu giyok dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Dia berkata, Saudaraku, kamu telah bekerja keras untuk raja-raja iblis di alam liar yang hebat. Kita tidak boleh terlalu pelit. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Ini, ini sisa teknik cermin bunga bulan air yang aku peroleh secara kebetulan. Ini bisa digunakan dengan teknik refleksi langit berbintang. Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat. 584. Pantulan langit berbintang. Pencerminan cahaya bulan. Zhang Fan memegang selembar batu giyok di masing-masing tangannya. Dia tidak bisa menahan rasa heran. Dia tidak menyangka bahwa utusan tujuh bintang yang dia selamatkan selama letusan mata laut pulau ular melingkar akan memungkinkannya memperoleh dua kemampuan sekaligus. Jika dia dapat menemukan kemampuan serupa untuk dipelajari, dia mungkin dapat memulihkan seni pencerminan cahaya bulan dan indra ilahi penembus ruang, yang memungkinkannya melihat pemandangan dari jarak ribuan mil. Seni pencerminan cahaya bulan. Hei, si Tuasu, aku sudah meminta ini padamu beberapa kali, tetapi kau menolak untuk memberikannya padaku. Mengapa kau begitu murah hati hari ini? Li Peng datang ketika mendengar keributan itu. Peti Peng, apakah kau pikir semua orang picik seperti dirimu? Long Seaturner mendengus dengan nada menghina. Itulah yang diteriakannya saat pertama kali muncul. Menurut Zhang Fan, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Long Seaturner tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Hef, Xiao Long, jangan bicara omong kosong. Kakak Zhang, benar, datanglah padaku saat kau punya waktu, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Li Peng berdiri di samping Zhang Fan dan menepuk dadanya. Peng agung berpakaian hitam dengan cahaya kemasan bersinar dari bagian tengah jubahnya. Dia lebih tinggi dua kepala dari Zhang Fan. Berbeda dengan burung iblis besar yang dapat berubah wujud menjadi iblis besar, burung iblis besar ini memiliki penampilan yang berani. Zhang Fan tersenyum tipis. Tepat saat dia hendak menyetujui, kodok berjubah merah itu terbang mendekat dan mencibir. Si tua mongrel, apa barang bagus yang kamu punya? Bukankah itu masih pemakan manusia? Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Orang-orang biasa di daerahmu berlarian ke tempat ayah ini setiap hari, tidakkah kau merasa terganggu? Pemakan manusia. Zhang Fan tertegun sejenak, tetapi dia melihat bahwa Li Peng bahkan tidak membantahnya. Sebaliknya, Li Peng berkata dengan fasi, tidak apa-apa asalkan kamu tidak menerima kodok itu. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak dapat menemukan sesuatu yang cukup kenyal atau lesat di bagianku. Ternyata semuanya sudah sampai di tempatmu. Pada saat itu, Zhang Fan menyadari bahwa baik Star Venerable maupun Star Lord tidak terganggu oleh omongan Li Peng yang ceroboh tentang memakan orang. Star Venerable bersikap seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Mereka hanya menyerahkan Star Gold kepada Star Lord. Kodok, Li Peng, dan yang lainnya juga merasa aneh. Dia berbicara tentang memakan manusia di depan tiga kultifator manusia, termasuk Zhang Fan, dan dia bahkan tidak berusaha menghindarinya. Dilihat dari penampilan Li Peng, sepertinya dia ingin mengajaknya untuk mencicipi bersama. Setelah itu, Zhang Fan kurang lebih mencapai suatu pemahaman. Pada saat ini, Long Sitapel sangat iri mendengar Sutuntian membanggakan diri karena telah memakan seluruh kelabang frost, sedangkan Li Peng menambahkan bahwa daging ikan loah tidak memiliki kekenyalan seperti daging burung, jadi memakan kelabang frost lebih baik daripada memakan elang tebing pencakar langit dan seterusnya. Mereka tidak memiliki konsep yang sama. Baik itu Long Sitapel dan monster lain dalam wujud manusia, atau Star Venerable dan manusia kuat lainnya, mereka mungkin tidak memiliki tipe yang sama dalam pikiran mereka. Mereka berdiri di puncak dunia dan di antara kaum sejenisnya sepanjang tahun, dan mereka dapat membunuh banyak orang dengan satu jari. Jadi, apakah mereka masih dapat melihat diri mereka sebagai salah satu dari mereka? Seekor ikan mas mengalami kesulitan yang tak terkira, melewati perubahan hidup, melompati gerbang naga, dan berubah menjadi naga di tengah angin dan awan. Melihat kembali ikan mas bodoh yang ditangkap manusia demi cacing tanah, apakah mereka masih bisa menganggapnya sebagai jenis mereka sendiri? Seekor semut, yang tanpa lelah memanjat pohon setinggi ribuan kaki, kadang-kadang melompat keluar dari sarangnya secara kebetulan, atau bahkan berubah menjadi manusia, akan menoleh kesarang lalat dan anjing di bawah pohon, yang sibuk sepanjang hari tetapi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka masih menganggap diri mereka sebagai salah satu dari mereka? Untuk sesaat, suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Kalau suatu hari jiwa barunya, atau bahkan roh purbanya, telah tercapai, dan ia melangkahkan kaki di jalan menuju keabadian, akankah ia juga melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda, makhluk yang lebih tinggi, sama seperti mereka, dan menganggap kaumnya sebagai babi dan anjing biasa? Aku tidak tahu. Setelah sekian lama, dia hanya bisa berkata, aku tidak tahu. Pada saat itu, dia masih memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan di dunia manusia. Beberapa hari yang lalu, dia telah merasakan kehangatan sebuah keluarga dan betapa berharganya keluarga. Jadi, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan oleh yang mulia bintang dan yang lainnya. Namun bagaimana jika suatu hari semua itu hilang? Bagaimana jika tingkat kultifasinya meningkat? Begitu dia mulai berkultifasi menyendiri, itu akan memakan waktu seribu tahun. Pada saat itu, apakah dia dapat menganggap orang-orang biasa, yang telah melalui perubahan hidup, sebagai orang yang sama. Sama seperti serangga musim panas yang tidak dapat berbicara tentang es, dia benar-benar tidak tahu apakah akan seperti itu jika itu benar-benar terjadi. Tidak tahu apa. Pada saat itu, sebuah kepala dengan rambut ungu muncul di hadapannya. Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengatakannya dengan keras tanpa menyadarinya. Tidak ada apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan berkata sambil tersenyum, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Long Fu Hai tidak ingin membahasnya lebih jauh. Ia berkata, Ayo pergi, saudaraku. Ayo pergi ke tebing pencakar langit. Sudah waktunya untuk membahas sesuatu yang penting. Hal penting apa? Kelompok itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Pulau terpencil yang agung muncul kembali di depan mereka. Ini tentang pulau berbintang. Tanpa lelaki tua ini, tidak akan mudah untuk memasuki pulau berbintang. Bahkan lima tahun dari sekarang, ketika pembatasan langit berbintang berada pada titik terlemahnya, tidak akan mudah untuk memasukinya. Tentu saja, kita perlu membuat beberapa persiapan. Jarang ada begitu banyak orang di sini, jadi mari kita hadapi mereka bersama-sama. Long Fu Hai tidak menjelaskan secara rincin apa yang akan mereka lakukan. Jika saatnya tiba, mereka tentu akan tahu. Namun, dari cara Long Fu Hai menggosok-gosokkan kedua tangannya, jelas bahwa itu tidak akan menjadi hal yang baik. Pada saat itu, selain binatang buas berwujud manusia, Star Venerate dan Star Lord juga telah kembali ke pulau terpencil. Dari sikap Sutuntian dan yang lainnya, jelas bahwa binatang buas berwujud manusia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Aula Berbintang. Mereka datang karena pulau berbintang. Kelompok itu bergerak cepat. Dalam sekejap, sebuah gunung mengjulang terlihat. Ketinggian gunung itu adalah yang tertinggi di antara gunung-gunung di Great Wilderness. Gunung itu berdiri di sana dengan tenang seperti pedang raksasa yang menunjuk ke langit, membelah langit menjadi dua. Bahkan awan hanya bisa mencapai bagian tengah gunung. Dari jauh, gunung itu tampak seperti celemek. Penerjemah, Evis Editor, Dokuin. Saat mereka mendekat, suara lang dan gagak terdengar dari tebing. Sejauh mata memandang, ada banyak titik hitam kecil yang bergerak melalui kabut gunung. Mereka tampak seperti monster terbang. Ini adalah sarang lama klanpeng besar punggung emas, tebing pencakar langit. Long Fuhai tampak sedang dalam suasana hati yang baik saat dia menatap tebing yang mengjulang tinggi. Tebing pencakar langit. Zhang Fan menganggupkan kepalanya dan melihat ke atas. Puncak yang langka ini memang berbeda dari gunung-gunung biasa. Dari kaki gunung hingga ke puncak, hanya ada sedikit pohon dan tanah di seluruh tebing pencakar langit. Sebagian besarnya gundul. Di bawah cahaya matahari, tebing itu memantulkan cahaya hijau besi. Seluruh puncaknya tampak terbuat dari baja. Dalam keadaan seperti itu, belum lagi manusia dan binatang, bahkan penggarap abadi tingkat rendah tidak akan mampu terbang. Setidaknya binatang buas, seperti elang dan burung gagak api, aktif di area di bawah titik tengah gunung. Kau, ah, ku. Pada saat itu, rombongan itu melewati titik tengah tebing pencakar langit dan terbang langsung ke puncak. Peri Moling, yang telah mengecilkan tubuhnya dan berdiri di bahu Zhang Fan, tiba-tiba berteriak ketika dia terbang di atas sarang burung gagak api. Dia bahkan mengepakkan sayapnya dengan gembira. Zhang Fan melihat peri Moling yang ingin terbang mendekat dan tak dapat menahan perasaan sedikit tertegun. Orang harus tahu bahwa peri Moling hanyalah telur ketika mereka berada di lembah tanpa jalan kembali. Sejak saat itu, dia telah mengikutinya menjelajahi dunia dan bahkan belum pernah bertemu dengan seekor gagak api pun. Mengapa dia begitu bersemangat? Rekan Zhang, mungkinkah binatang spiritual ini memiliki garis keturunan gagak api? Bayangan hitam melintas dan li peng melayang di samping Zhang Fan. Dia melirik peri Moling yang bersemangat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Zhang Fan menganggup dan tidak mengoreksinya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa peri Moling tidak memiliki garis keturunan gagak api dan itu adalah gagak api, kan? Seseorang harus memercayainya. Saat ini, Moling memiliki tubuh yang besar, penampilan yang tampan, dan kekuatan yang kuat yang mendekati Orde Kenam. Bagian mana dari dirinya yang mirip dengan Firecrow. Jika Zhang Fan tidak melihat sendiri penampakan Ratu Gagak Api dan menerima sendiri telur gagak api, dia tidak akan mempercayainya. Aku tak menduganya, aku tak menduganya. Lipeng berseru tak percaya. Sebelumnya, saat Zhang Fan mengeksekusi Wafering Starfall, dia meminjam kekuatan bulu emas Moling. Bagaimana ini bisa disembunyikan dari mata para iblis besar yang berubah bentuk ini? Binatang iblis yang begitu kuat sebenarnya ada hubungannya dengan Firecrow yang lemah. Tentu saja itu tidak terduga. Selagi mereka berbincang, mereka melewati awan yang tak berbatas dan puncak tebing pencakar langit muncul di depan mereka. Sampai sekarang, Zhang Fan akhirnya menenangkan peri Moling yang gelisah dan melihat kembali ke sarang burung gagak api di bawah. Ketika menoleh ke belakang, ia merasa sedikit bernostalgia. Pemandangan jutaan burung gagak api yang menutupi langit di tebing burung gagak api dilembah tanpa kembali hampir terlupakan olehnya. Jika ia tidak melihat burung gagak api itu lagi di sini, ia hampir tidak akan mengingat pemandangan itu saat itu. Ia tak pernah menyangka bahwa tatapan matanya saja akan membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan alisnya berkerut semakin dalam. Tak lama kemudian, delapan aliran cahaya mencapai puncak tebing pencakar langit. Burung gagak api di bawah telah menyusut sedemikian rupa sehingga bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihatnya. Bagaimana mungkin? Sambil menginjak tanah, mereka memanjat ke puncak tebing. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan awan-awan bagaikan sutra. Berada di sini, rasanya seperti berada di surga. Tidak ada bedanya sedikitpun. Zhang Fan tidak berminat untuk menikmati pemandangan yang indah itu. Ia duduk santai di atas bantal dan meja yang telah disiapkan. Pikirannya masih tenggelam dalam pemandangan tadi. Setelah merenung sejenak, sementara semua orang masih mengobrol, Zhang Fan bertanya kepada Li Peng, Saudara Peng, kawanan burung gagak api di bawah tebing pencakar langit pasti sudah ada di sini selama beberapa tahun, kan? Benar sekali. Kawanan burung gagak api tidak terlalu banyak. Mereka bisa bereproduksi, cerdas, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Mereka mungkin sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun. Bagaimanapun, nenek moyang mereka telah berada di sana selama beberapa generasi. Ada apa? Setelah Li Peng menjawab, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Aneh, seorang ahli yang hampir mencapai tahap Naschen Sol sebenarnya tertarik pada binatang iblis tingkat rendah seperti firecrows. Bahkan muridki kondensation dapat membunuh mereka. Bagaimana mungkin itu tidak aneh? Tidak ada, aku hanya ingin tahu, apakah ada yang berbeda dengan sarang firecrows ini? Zhang Fan bertanya dengan santai, tetapi tatapannya tidak meninggalkan wajah Li Peng. 585 Jauh di atas awan, ia menatap langit yang sunyi. Awan tak dapat menggapainya, sehingga berubah menjadi sutra. Angin tak dapat menggapainya, sehingga berbisik lembut. Dari puncak tebing pencakar langit, yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh angin dan awan, melihat ke bawah ke tanah yang tandus, orang dapat melihat gunung-gunung menundukkan kepala dan semua makhluk hidup menundukkan kepala. Itu adalah perasaan riang yang tak terlukiskan. Terutama ketika seseorang menatap ke kejauhan, orang bisa melihat awan gelap yang menutupi tanah rendah di kejauhan. Di bawah awan, badai mengamuk, tetapi di atas awan, langit cerah dan tak berawan. Kontras ekstrim ini tidak dapat dilihat di tempat lain. Puncak tebing pencakar langit merupakan tempat yang luas, tetapi tidak ada hiasan apapun. Hanya ada beberapa meja batu kasar, dan di belakangnya terdapat sajadah. Semua orang duduk bersilah. Luasnya sarang itu saja sudah menunjukkan sifat elang dan burung pemangsa yang tak terkendali. Dibandingkan dengan Sutuntian, tikus besar yang melubangi seluruh gunung menjadi lubang tikus, sikapnya sama sekali berbeda. Sekalipun itu adalah monster tingkat tujuh yang berdiri di atas semua makhluk hidup, dalam hal-hal kecil ini, ia tetap menunjukkan sifat aslinya. Begitu mereka duduk, Zhang Fan dengan santai menanyakan pertanyaan itu dalam hatinya. Apakah ada yang berbeda dengan sarang fire crow ini? Angin sepoi-sepoi yang begitu lembut hingga nyaris tak terdeteksi mengirimkan kata-katanya ke telinga Lipeng. Tidak ada yang berbeda, hanya sedikit lebih besar. Lipeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Setelah pertarungan dengan Blood Dragon sebelumnya, dia tahu bahwa Zhang Fan sama sekali bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan seorang kultifator tahap pembentukan inti biasa, jadi dia benar-benar menganggap Zhang Fan setara dengannya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin seorang iblis besar yang berubah bentuk seperti dia tertarik untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan binatang iblis tingkat rendah seperti fire crow? Apa, saudara Zhang tertarik dengan hal itu? Kalau begitu, katakan saja padaku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Lipeng berkata sambil tersenyum. Baginya, kawanan burung gagak api yang telah berkembang biak selama puluhan ribu tahun dan dapat dianggap sebagai tiran lokal itu sebenarnya bukan apa-apa. Selama Zhang Fan mengangguk, burung gagak api itu tidak akan beruntung, dan sarang leluhur yang telah mereka tinggali selama puluhan ribu tahun mungkin akan sulit dilindungi. Untungnya, surga mengasihaninya. Zhang Fan hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, Saudara Peng salah paham. Saya hanya ingin mencari rumah yang baik untuk anak kecil ini. Karena tidak ada perbedaan, lupakan saja. Sambil berbicara, dia membelai bulu peri moling. Setelah selesai berbicara, ekspresi Zhang Fan tetap tidak berubah. Dia mengganti topik pembicaraan dan membicarakan masalahnya sendiri, seolah-olah dia hanya bertanya dengan santai. Lipeng yang kebingungan, tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, itu hanya masalah kecil. Dia segera memerintahkan burung-burung iblisnya untuk mengirim anggur, hidangan, dan buah-buahan roh untuk menghibur mereka. Bawahan Lipeng tidak merekrut satupun binatang iblis manusia. Mereka semua adalah binatang iblis yang belum mengembangkan kecerdasan. Untuk sesaat, dia agak bingung. Dia tidak punya waktu untuk mengurus Zhang Fan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa saat Zhang Fan mendengarkan pembicaraan orang lain, hatinya sedang kacau. Sebuah masalah yang telah diabaikannya selama bertahun-tahun muncul dalam benaknya. Kembali ke lembah tanpa jalan pulang, tebing gagak api telah diberi sarang burung gagak oleh Ratu Gagak Api. Harta karun ini telah menyelamatkannya berkali-kali dan membantunya berkali-kali. Namun, dia telah mengabaikan satu hal. Selain kawanan jutaan burung gagak api di lembah tanpa jalan kembali, apakah burung gagak api lain di tempat lain juga membangun sarang seperti ini? Menurut pemikiran awalnya, Raja-Raja Gagak Api yang berurutan secara tidak sengaja menciptakan sarang semacam ini untuk beradaptasi dengan lingkungan khusus di lembah tanpa jalan kembali. Ini masuk akal, tetapi dia lupa bahwa ada masalah mendasar dalam hal ini. Kali ini, dia secara tidak sengaja melihat sarang burung gagak api di tebing pencakar langit dan menemukan tempat yang telah diabaikannya. Kawanan burung gagak api di dasar tebing pencakar langit mungkin berjumlah tidak kurang dari satu juta. Mereka tentu saja memiliki Raja mereka sendiri dan sarang leluhur yang telah tinggal selama puluhan ribu tahun. Namun, dengan pandangan sekilas tadi, Zhang Fan menemukan bahwa meskipun sarang leluhur ini kuno dan besar, sarang itu tidak memiliki gelombang energi spiritual. Dengan kata lain, sarang itu bukan hanya bukan harta karun seperti, sarang burung gagak, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengisolasi ruang, sarang itu bahkan tidak memiliki spiritualitas yang paling mendasar. Itu hanya tumpukan materi spiritual biasa. Ini adalah sebuah masalah. Seolah tercerahkan, Zhang Fan tiba-tiba menyadari kehilafannya sendiri. Ini seperti manusia biasa yang buta huruf tanpa pengalaman kultivasi. Tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, mustahil baginya untuk menemukan kemampuan hebat seperti, dunia lengan baju, begitu saja. Jika itu adalah kawanan burung gagak api biasa di dasar tebing pencakar langit, mustahil bagi mereka untuk menciptakan harta karun seperti sarang burung gagak bahkan jika mereka tinggal di lingkungan lembah tanpa kembali selama ratusan juta tahun. Ini karena mereka bahkan tidak memiliki fondasi yang paling dasar. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang keperimoling yang sedang merapikan bulunya di bahunya. Dia semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Itu jelas bukan kawanan burung gagak api biasa. Tidak semua fire raven mewarisi garis keturunan golden crow. Mungkin hanya cabang fire raven yang seperti ini. Sarang burung gagak ini juga merupakan bagian dari warisan burung gagak emas. Jika ada satu, maka ada dua. Apa lagi yang ada? Saat pikirannya berkembang, kemungkinan yang menarik segera muncul dalam benaknya. Jika memang seperti yang dipikirkannya, sarang burung gagak ini bukanlah gagasan dari raja burung gagak api tertentu, melainkan warisan dari garis keturunan burung gagak emas, maka kemungkinan besar ada warisan lain. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak ingin melakukan apapun selain segera kembali ke lembah tanpa kembali dan menyelidiki semuanya dengan jelas. Sayangnya, ini hanya angan-angan pada akhirnya. Belum lagi penghalang gunung dan sungai, hanya pembatasan lembah tanpa kembali di bawah tingkat dasar adalah sesuatu yang tidak dapat ia tembus dalam kondisinya saat ini. Lupakan. Saya akan mencari kesempatan lain. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam dan hanya bisa menyerah untuk saat ini. Namun, dia mengingat masalah ini dengan kuat. Tepat saat mereka asyik berpikir, Sutuntian dan yang lain akhirnya menunjukkan tanda-tanda mulai fokus pada pekerjaan mereka setelah obrolan santai mereka. Peng kecil, bawakan makanan enak, kita akan segera mulai bekerja. Apakah kau akan meninggalkan kami tanpa makanan? Long Feng Hai menepuk meja dan berkata sambil tersenyum palsu. Itu tidak buruk. Li Peng baru saja bergumam ketika Sutuntian membalas, Winding Stream, aku tidak peduli dengan yang lain, simpan saja untuk dirimu sendiri. Wajah Li Peng menjadi gelap ketika mendengar kata-kata, Winding Stream. Ekspresi sedihnya persis sama seperti ketika Sutuntian mengeluarkan Ice Spirit Wine beberapa hari yang lalu. Tikus, di mana anggur roh esmu? Mengapa kau tidak mengeluarkannya? Li Peng melakukan satu upaya terakhir. Hehehe, aku tahu kau menginginkan harta karunku. Maaf, aku sudah meminumnya bersama saudara Zhang beberapa hari yang lalu. Sekarang semuanya tergantung padamu. Sutuntian berkata dengan penuh keyakinan. Lupakan saja, lupakan saja. Peng tua akan berdarah hari ini. Li Peng merasa sedikit malu di depan banyak orang, jadi dia setuju dengan lantang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk tanah. Dalam sekejap, puncak tebing pencakar langit berubah total. Secara alami, aliran air jernih tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka, membentuk aliran air yang tenang. Di atasnya, cangkir-cangkir anggur yang terbuat dari daun teratai mengapung berurutan, mengalirkan cahaya di depan mereka. Sesaat, matahari terbenam bersinar terang, aliran sungai yang berkelok-kelok, dan suara samar air dan alat musik bambu masih terdengar. Seperti surga bagi orang-orang abadi. Alangkah indahnya arus berliku. Sutuntian mengambil cangkir anggur yang mengalir di depannya dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia menyeka lengan bajunya dan berkata dengan keras. Baiklah, sekarang setelah kita mendapatkan delapan keping star gold, kita berdelapan sudah ada di sini. Tepat pada waktunya untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi dalam lima tahun. Mendengar ini, tangan Zhang Fan yang memegang cangkir anggur berhenti, dan semangatnya bangkit. Dia melihat ke arah itu dengan penuh perhatian. Sama seperti dia, yang lainnya pun meletakkan apa yang sedang mereka lakukan dan memfokuskan pandangan mereka pada wajah Sutuntian. Melihat ini, Sutuntian tersenyum puas. Mengabaikan ekspresi sedih Lipeng, dia mengambil cangkir lain dan berkata, Yang mulia bintang, datanglah. Dia tidak perlu mengatakan apa yang akan dikatakannya. Sang bintang mulia menganggup penuh pengertian, mengulurkan tangan kanannya, dan membengkokkan jari-jarinya membentuk cakar. Dia meraih udara, dan debu bintang pun berhamburan. Saat sang maha bintang mengulurkan telapak tangannya, cahaya bintang yang berhamburan dengan lingkaran cahaya misterius itu tampaknya ditahan oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Awalnya, cahaya bintang itu berubah menjadi butiran-butiran kecil, yang mengambang seperti bintang. Kemudian, seolah-olah ada tangan yang memainkannya, butiran-butiran itu tersusun menurut pola tertentu, dan akhirnya berubah menjadi gambar bintang. Seluruh proses itu hanya berlangsung selama sedetik. Ketika gulungan gambar itu selesai dibuat dan Yang mulia bintang menarik tangannya dengan santai, tampak ada titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit, yang dipenuhi dengan sisa cahaya matahari terbenam, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Ini. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan juga mengerti apa itu. Pantulan bintang, ini adalah pantulan bintang. Gambar bintang itu muncul di depan semua orang, dan di tengahnya terdapat pemandangan Pulau Tandus Besar. Tepatnya, itu adalah Tebing Pencakar Langit. Tebing Pencakar Langit adalah pusatnya, tetapi pada gambar, nebula kabur digunakan untuk menandai wilayah laut kosong yang berjarak ratusan mil dari Pulau Tandus Besar. Itulah kuncinya. Disinilah Pulau Bintang Terapung muncul kali ini. Sutuntian menunjuk posisi nebula dengan kaki sapi di tangannya. Setelah mengatakan omong kosong, dia dengan enggan menggigitnya lagi. Kemudian dia lari sambil membawa kaki sapi, mengulurkan telapak tangannya yang berminyak, dan melambaikannya pada gambar bintang. Dalam sekejap, dunia berubah. Pantulan bintang yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Bintang, di bawah genggaman sutuntian yang tampaknya biasa saja, bagaikan adonan yang diremas. Dalam sekejap, adonan itu berubah menjadi banyak bentuk. Cahaya bintang itu memudar, dan tampaknya telah berkurang menjadi ki spiritual yang paling dasar. Kemudian, ia ditata ulang, dan pola-pola beriak pun muncul. Bulan Air Mekar Dicermin Tak perlu dikatakan lagi, apa yang ditunjukkan sutuntian adalah kekuatan magis yang diperolehnya dari gulungan tak lengkap Bulan Air Mekar Dicermin. Yang berbeda adalah bahwa gerakannya ini telah menghancurkan kekuatan magis Star Venerable dengan mudah, menunjukkan kultifasinya yang unggul. Selain itu, ia telah memotong Bulan Air Mekar Dicermin dan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Melihat pemandangan nyata yang berangsur-angsur makin jelas, bagaikan danau yang memantulkan pepohonan wilau hijau, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memujinya dalam hati. Apa yang diperlihatkan sang bintang mulia hanyalah metode rahasia, sedangkan apa yang diperlihatkan tikus besar ini adalah pemahamannya yang unik tentang kekuatan magis. Bulan Air Mekar Dicermin Karya Sutuntian belum selesai, jadi mustahil baginya untuk menampilkan situasi Pulau Bintang Terapum dari jarak ratusan mil. Ia hanya menggunakan bagian terakhir Bulan Air Mekar Dicermin untuk menampilkan pemandangan Pulau Bintang Terapum dalam ingatannya. Dalam hal kekuatan dan kecerdikan, apa yang telah ia tunjukkan pada saat itu jauh lebih unggul daripada Yang Mulia Bintang. Zhang Fan tidak tertarik dengan pertikaian terbuka dan rahasia mereka. Dia memperhatikannya sebentar, dan kemudian perhatian semua orang tertuju pada Pulau Cahaya Bintang di antara ombak besar. Wilayah Bintang Pulau Bintang Terapum 586 Pulau Bintang Terapum Di depannya tampak puncak tebing pencakar langit. Sebuah gambar yang jelas muncul dari hamparan cahaya air yang luas. Itu adalah Pulau Bintang Terapum, dan saat itulah ia muncul dari laut. Ombak yang tak berujung membumbung ke segala arah. Cahaya bintang yang tak berujung muncul dari laut, menerangi langit dan air laut, membentuk hamparan cahaya bintang yang menyilaukan. Seolah-olah langit berbintang telah bergeser dan menyebar di lautan. Mata air jernih mengalir di atas batu, bulan yang terang bersinar di langit, dan air jatuh menampakkan Pulau Terapum. Cahaya bintang bersinar terang. Pulau Bintang Terapum yang terpantul di cermin mekar bulan air diselimuti lapisan cahaya bintang yang dingin, seakan-akan langit penuh bintang berputar menurut pola tertentu. Melihat lapisan cahaya bintang ini, pupil mata Zhang Fan tiba-tiba menyusut. Pada saat itu, ia melihat nebula yang tak terhitung jumlahnya runtuh, menyusut menjadi titik hitam pekat di bagian tengah. Ia melihat bintang-bintang putih terang meledak dengan ledakan keras, mencabik-cabik kehampaan bintang yang luas tampaknya dikekang oleh keberadaan yang tertinggi, bergerak menurut lintasan tertentu, memungkinkan dunia untuk terbalik dan beroperasi sendiri. Gerakan Pamungkas, kehancuran Pamungkas, keabadian Pamungkas. Inilah pembatasan langit bintang. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya memahami ketakutan yang disebutkan Sutuntian. Alasan penantian selama lima tahun adalah pembatasan langit bintang ini. Tentu saja, dengan bunga bulan air dicermin setengah matang milik Sutuntian, ia tidak dapat menampilkan gemuruh-gemuruh ombak tak terbatas yang dipaksa kembali tanpa kekuatan apapun untuk melawan, ia juga tidak dapat menampilkan kehancuran yang mengguncang dunia dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, pemandangan yang luar biasa itu tidak kurang sedikitpun. Itu membuat semua penonton memahami teror pembatasan langit bintang. Tanpa Stardust Gold, bahkan jika Sutuntian dan Yao Ji adalah Naschen Sol Perfected Cultivators, mereka tetap akan mati jika mereka memaksa masuk, apalagi Zhang Fan dan yang lainnya. Bahkan jika Sutuntian dan Yao Ji adalah Naschen Sol Perfected Cultivators di puncaknya, mereka tetap akan mati. Menurut pengamatan kami, pembatasan langit bintang akan berada pada titik terlemahnya dalam lima tahun karena kekuatan bintang dan pasang surut duniawi. Itulah juga saatnya bagi kami untuk masuk. Ketika Zhang Fan dan Lord Tai Bai Jin Xing selesai membaca, Sutuntian melambaikan tangannya, menghancurkan Water Moon dan Bewi Ching Mirror. Semuanya kembali hening. Dia dan Yang Mulia Bintang telah melakukan itu agar Zhang Fan, penguasa bintang, dan Long Fu Hai dapat melihat apa yang telah terjadi. Selain mereka bertiga, lima orang lainnya tidak hanya mengalami apa yang telah terjadi, tetapi mereka juga telah disegel dan disembunyikan bersama. Mereka bahkan telah memasuki alam langit berbintang terakhir kali, jadi tidak perlu menyebutkan mereka. Lalu mengapa kau memanggil kami ke sini? Zhang Fan mengambil piala aliran angin dan membiarkan air dingin masuk ke mulutnya. Seluruh tubuhnya juga menjadi sadar dan benar-benar terlepas dari keterkejutan terhadap kekuatan surgawi. Pikirannya berubah dengan cepat dan dia segera tahu bahwa mereka mungkin memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Dia tidak percaya bahwa mereka berdelapan berkumpul di tebing pencakar langit hanya untuk menyaksikan Winding Stream dan pemandangan ini. Xu Tuntian dan yang lainnya pasti punya motif lain. Zhang Fan tidak bertanya apa-apa, dan Xu Tuntian serta yang lainnya tidak membuatnya penasaran. Xu Tuntian menoleh ke arah Dragon Seaturner dan berkata, Bagaimana, Dragon? Apa maksudmu bagaimana? Zhang Fan mengangkat alisnya mendengar pertanyaan acak itu. Dia menatap Dragon Seaturner, yang sedang minum anggur enak meskipun Li Peng tampak kesakitan. Aku sudah mencari di tempat orang tua itu delapan ratus kali, dan hanya tiga orang ini yang kutemukan. Dragon Seaturner bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia menyekat tangannya, dan tiga, manik-manik, berkilau seukuran kepalan tangan anak-anak muncul di atas meja. Tidak tepat jika menyebutnya, manik-manik. Mereka memang tampak seperti mutiara besar, tetapi siapapun yang memiliki mata tidak akan mengira bahwa mereka terbentuk secara alami. Sebaliknya, mereka lebih seperti kandang. Benar sekali, itu adalah kandang. Begitu Zhang Fan melihatnya, dia mendapat gambaran umum tentang apa itu. Di bawah kurungan pembatasan seperti manik-manik, setiap manik-manik memiliki benda seperti ular yang merayap dan meraung. Meskipun mereka terperangkap dalam ruang kecil, tubuh mereka memiliki kesombongan yang mengjulang tinggi melalui sembilan surga. Jiwa Naga Ini sangat mirip dengan jiwa naga legendaris. Naga langit purba memiliki dua inti. Yang satu adalah mutiara naga, hasil kondensasi dari kultifasi seumur hidup. Yang lainnya adalah jiwa naga, dasar dari warisan dan ingatan. Naga darah huang yang melarikan diri sebenarnya hanyalah jiwa naga. Namun, selama jiwa naga itu utuh, suatu hari ia akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Inilah kengerian klan naga. Namun dalam sekejap, Zhang Fan menepis pikiran sebelumnya. Meskipun benda ini 90% seperti jiwa naga, benda ini tidak memiliki hal yang paling mendasar dan penting, kekuatan. Jiwa naga sejati sangat kuat, beberapa kali lebih kuat daripada mutan seperti naga darah huang. Belum lagi fakta bahwa hampir mustahil untuk mendapatkannya di dunia manusia, bahkan jika itu mungkin, itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh batasan kecil seperti ini. Seekor naga yang terperangkap dalam beting selamanya hanyalah sebuah metafora. Bahkan naga langit yang sekarat dapat membalikkan lautan dengan memutar tubuhnya. Itulah kekuatan hakikat. Saudara Zhang, ini adalah jiwa naga, tetapi bukan jiwa naga langit purba. Nanti kau akan mengetahuinya. Sutuntian tampaknya menyadari tatapan aneh di mata Zhang Fan, dan menjelaskan hal ini kepadanya melalui transmisi suara. Kemudian dia terkekeh. Bukan hanya dia, ketika Long Saturner menunjukkan bahwa tiga jiwa naga tidaklah cukup, yang lain tidak tampak kecewa. Sebaliknya, mereka semua tertawa jahat. Tawa mereka tampak seperti menyombongkan diri, seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang buruk. Di antara kerumunan, hanya Star Lord Si Che dan Zhang Fan yang kebingungan. Kelima monster itu tertawa paling liar. Meskipun Star Venerable tidak kurang ajar seperti raja monster lainnya, dia masih memiliki senyum aneh di wajahnya. Setelah cukup tertawa, Sutuntian menjelaskan masalah tersebut kepada Zhang Fan dan penguasa bintang Si Che. Seperti yang dikatakan Sutuntian, alasan mengapa para monster dan Star Venerable mudah bisa memasuki pulau bintang terapung terutama karena perlindungan naga banjir tua. Orang tua Long Saturner dan generasi tua purple jadi Flot Dragon tentu saja tidak bisa membungkus mereka dalam tubuh mereka dan menyerang. Bahkan jika mereka bersedia, naga banjir tua itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan dengan tubuhnya. Jika itu adalah generasi tua monster king dari Great Wilderness yang telah jatuh di tangan Blut Dragon wuang lebih dari seribu tahun yang lalu, itu mungkin saja terjadi. Yang diandalkan naga banjir tua itu adalah formasi yang diwariskan dari klan naga banjir Giyok Ungu. Itu adalah formasi 10 naga. Ia menggunakan kekuatan 10 jiwa naga untuk mengumpulkan tubuh asli 10 naga dan membentuk formasi 10 naga untuk melawan sisa kekuatan pembatasan langit berbintang. Sihir ini merupakan sihir warisan klan naga banjir. Semakin tinggi kultivasi penggunanya, semakin kuat jiwa naga yang digunakan, dan semakin kuat pula kekuatannya. Namun, dimanakah di dunia ini seseorang bisa mendapatkan jiwa naga? Sekalipun seseorang bisa memperoleh jiwa naga asli, belum lagi Ayah Long Seaturner, sekalipun seluruh klan naga banjir Giyok Ungu diikat jadi satu, mereka tetap takkan bisa berbuat apa-apa. Untungnya, tidak ada kekurangan cara oportunistik untuk menyelesaikan sesuatu di dunia ini. Di wilayah laut yang jaraknya ratusan ribu mil dari pulau terpencil besar, ada sekelompok pulau yang disebut Kepulauan Naga Ilahi. Tidak ada yang istimewa dari Kepulauan Naga Ilahi. Mereka tidak memiliki banyak energi spiritual, dan mereka tidak menghasilkan apapun. Mereka seharusnya tidak berguna. Namun, ada sesuatu yang istimewa tentang gugusan pulau ini. Manusia yang lahir di Kepulauan Naga Ilahi, terlepas dari apakah mereka memiliki akar spiritual atau tidak, memiliki peluang yang sangat kecil untuk dilahirkan dengan roh yang bermutasi. Roh yang bermutasi ini adalah tiga jiwa naga yang baru saja ditunjukkan Long Seaturner. Tidak seorang pun mengetahui alasan pastinya, tetapi barangkali itu adalah bagian dari vena naga primordial yang telah memengaruhinya hingga hari ini. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa para kultifator Kepulauan Naga Ilahi, setelah bertahun-tahun pengembangan, telah menemukan beberapa kemampuan yang hanya dapat dikembangkan dengan jiwa naga. Dengan ini, mereka dapat melepaskan kekuatan roh yang bermutasi. Dapat dikatakan bahwa mereka cerdik dan telah membuka jalan baru. Sekarang, Su Tuntian dan yang lainnya menjelaskan bahwa mereka ingin Long Seaturner meniru ayahnya dan menggunakan formasi besar sepuluh naga untuk mengawal semua orang masuk. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke Kepulauan Naga Ilahi dan menemukan Sekte di sana untuk mendapatkan tujuh jiwa naga lagi. Haha, kita sudah lama memelihara babi-babi ini. Akhirnya kita bisa menyembelihnya. Setelah penjelasan singkat, Su Tuntian tertawa terbahak-bahak. Beternak babi, membantai babi. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Sekte-Sekte di Kepulauan Naga Ilahi menggunakan jiwa naga, mereka jelas merupakan harta karun yang unik bagi mereka. Mereka bukanlah kubis yang dapat ditemukan dimanapun. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya begitu saja. Dari kelihatannya, raja-raja monster dari pegunungan terpencil yang hebat ini akan merampok mereka dengan paksa. Hehe, kita sudah membesarkan mereka selama lebih dari seratus tahun. Setelah lelaki tua itu meninggal, klan naga banjir Giyok Umu kita tidak pernah merampok mereka lagi. Anehnya kita tidak terbiasa dengan hal itu. Long Seaturner menggosok kedua telapak tangannya. Dari nada bicaranya, jelas bahwa klan naga banjir Giyok Umu sudah terbiasa merampok Kepulauan Naga Ilahi. Mereka benar-benar membesarkan pihak lain seperti babi. Kita hanya butuh tujuh. Ada tujuh Sekte di Kepulauan Naga Ilahi. Satu untuk setiap Sekte. Ada delapan dari kita di sini, jadi tidak akan mudah untuk membaginya. Sutuntian menggaruk kepalanya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Lipeng memotongnya. Apa yang tidak mudah dibagi? Tinggalkan saja satu orang untuk menjaga rumah. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Lipeng tampak sangat bersemangat dengan masalah pembantaian babi ini. Bahkan Winding Water Goblet, yang terus-menerus kelelahan, tidak punya waktu untuk merasa sedih dan berkata dengan penuh semangat. Tidak mudah untuk dibagi. Begitu mendengar ini, Zhang Fan tahu bahwa babi-babi ini tidak akan disembeli begitu saja. Tampaknya ada semacam persaingan di dalamnya. Tepat saat dia selesai berpikir, dia mendengar suara teredam berkata, Kalian pergi saja, aku akan menjaga rumah. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat kodok sembilan matahari berkobar milik lima iblis tergeletak di atas meja dengan sikap tidak bermartabat. Hanya posturnya saja sudah merupakan penampilan kodok klasik. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Sutuntian tidak banyak bicara dan langsung membuat keputusan. Kemudian, senyum aneh muncul di wajahnya. Pak Tua Peng, Ayo. Aku lagi. Sebelum Zhang Fan dapat mengerti apa yang dimaksud Sutuntian, dia mendengar Li Peng berteriak. Siapa lagi, selain burung merak, tak seorang pun dari kami yang lebih cepat darimu. Kau ingin kami merangkak menyeberangi ratusan ribu kilometer lautan. Sutuntian berkata dengan percaya diri. Merak, Kong Feng, membiarkan merak badai api terbang sebagai tunggangannya. Bukankah itu lebih mudah daripada membunuhnya? Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo. Li Peng, yang telah bersama selama bertahun-tahun, memahami hal ini. Dia bahkan tidak melihat Kong Feng yang diam. Dengan suara siulan, bayangan hitam besar langsung menyelimuti tebing pencakar langit. Wujud asli Grid Peng berpunggung emas. 587. Langit di atas tebing pencakar langit tiba-tiba menjadi gelap ketika siluet besar yang menghalangi matahari menyelimuti tebing bagai awan gelap. Golden Back Rocks adalah burung iblis yang kuat dari saman kuno. Konon, mereka memiliki garis keturunan dewa periprimordial Golden Wingate Rocks. Hal ini tidak dapat dibuktikan lagi, tetapi kecepatan Golden Back Rocks memang tak tertandingi saat ini. Dari titik ini saja, legenda tersebut tidak sepenuhnya tidak berdasar. Pada saat ini, Golden Back Rocks telah menampakkan wujud asli mereka. Mereka menutupi seluruh skyscraper cliff, tubuh mereka sangat besar. Hanya satu sayap saja yang panjangnya puluhan meter, dan kepakan sayap mereka yang paling kecil akan menciptakan angin kencang yang mengejutkan. Goyangan tubuh mereka yang paling kecil akan menyebabkan gunung runtuh. Ayo naik! Pada saat ini, suara berat datang dari atas. Suara itu bergema di udara dan bergema di udara. Haha, ayo berangkat! Di tengah tawa itu, beberapa sinar cahaya melintas. Sutuntian dan yang lainnya membuang gelas anggur mereka dan tiba-tiba menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berdiri di punggung Golden Back Rocks. Zhang Fan tidak bersikap sopan. Ia tersenyum dan menghibur perimoling, yang sedikit terkejut dengan kemunculan wujud asli burung rock berpunggung emas. Ia melangkah maju, seberkas cahaya keemasan melintas dan berdiri di samping Sutuntian dan Long Feng Hai. Dari kedelapan burung itu, Todd berdiri berjaga dan Firewin Pea Kok Kong Feng tetap diam. Ia bergerak untuk mencegah wujud asli Golden Back Rocks menampakkan diri, berdiri bahu-membahu dengan para rocks. Burung merak angin api memberikan sensasi yang berbeda dibanding burung rock punggung emas meskipun tubuh mereka sama-sama besar. Saat pertama kali melihat burung rock berpunggung emas, auranya yang kasar dan tirani benar-benar terungkap. Namun, merak angin api berbeda. Tubuhnya jelas besar seperti gunung, tetapi saat melayang di udara, ia memancarkan aura yang kuat. Bulu ekornya yang panjang tidak bergoyang sama sekali. Ia seperti pohon willow yang lemah tertiup angin, sangat lembut dan anggun. Berdiri di punggung burung rock berpunggung emas, Zhang Fan melirik sejenak wujud asli merak angin api milik Kong Feng. Di antara kelima binatang iblis yang berubah bentuk, orang ini adalah yang paling sedikit bicara. Dari awal hingga akhir, dia hanya berbicara sekali saat bertarung melawan naga darah Wu Wang. Di waktu lain, dia hanya menganggupkan kepala, dan itu adalah reaksi terbesarnya. Dia sangat sombong. Sama seperti sekarang, dia tidak hanya tidak mengizinkan orang lain menungganginya, dia bahkan duduk di punggung burung peng besar berpunggung emas, seolah-olah itu akan mengotori tubuhnya. Dia lebih suka terbang sendiri dengan tubuh aslinya. Inilah sifatnya yang luar biasa dan menyendiri yang terungkap. Hahaha. Sang rock terbang mengikuti angin. Di tengah tawa liar itu, kata, bangkit meledak. Angin kencang bertiup, seolah-olah langit dan bumi membantu. Sayap yang berpunggung emas itu tidak bergerak saat terbang tinggi ke langit, langsung ke sembilan surga. Teriakan elang bergema di seluruh langit dan bumi, dan bayangan hitam besar tiba-tiba menghilang. Para pembudidaya di Pulau Tandus besar melihat bayangan hitam di tanah. Dalam sekejap, bayangan itu melintasi pulau dan menghilang ke lautan tak berujung. Baru pada saat inilah tawa liar menyebar ke dasar tebing pencakar langit, mengejutkan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan mereka berlarian karena panik. Sang burung rok besar terbang mengikuti angin, melayang sejauh sembilan puluh ribu li. Ketika angin berhenti, ia masih dapat menyapu air cangming. Ledakan. Seperti guntur di tanah datar, ombak tiba-tiba muncul di laut yang tenang. Hampir seluruh danau air laut tiba-tiba terlontar ke langit, dan dalam suara yang memekakkan telinga, berubah menjadi awan dan kabut di langit. Gemuruh yang mengguncang langit dan air laut yang terdorong ke langit berubah menjadi badai yang dahsyat. Anehnya, badai itu hanya mampu memperlihatkan kekuatannya dalam radius beberapa ratus meter. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang membatasinya, menyebabkan segalanya tidak dapat diketahui oleh dunia luar. Sungguh, dari jarak beberapa ratus kaki, lautan luas itu tampak tenang, dan ada pesawat ulang-alik ikan pedang berpatroli di bawahnya, menciptakan gelombang putih, dan dua atau tiga burung camar terbang santai di atasnya. Lalu, dengan suara, bang, sekelompok yang terdiri dari tujuh orang muncul di udara, kecepatan kakak rok sungguh menakjubkan. Ini pertama kalinya aku melihat kecepatan seperti itu dalam hidupku. Melihat wilayah laut yang aneh ini, Zhang Fan memuji dengan tulus. Dari tebing pencakar langit hingga ke wilayah laut kepulauan naga ilahi ini, dia benar-benar melihat kecepatan burung-burung iblis kuno, betapa mengerikannya itu. Bahkan jika perimoling menggunakan teknik transformasi pelangi, dia mungkin bisa mengimbanginya untuk waktu yang singkat, tetapi setelah menempuh jarak yang jauh, dia jauh dari lawan burung besar berpunggung emas itu. Benar saja, dengan kepakan sayapnya, angin surgawi membantunya menempuh jarak puluhan ribu li dalam sekejap. Bukan hanya burung besar berpunggung emas, tetapi juga kecepatan merak badai api membuatnya terkesiap kagum. Terbang di langit, angin dan api membentuk roda, melesat ke segala arah seolah-olah langit harus menghindari angin dan api yang ganas. Kekuatannya yang mengerikan dan sosok merak badai api yang anggun sama sekali tidak terlihat. Mereka bisa memiliki kecepatan yang mengerikan karena, pertama, mereka adalah burung iblis yang berbakat dan tak tertandingi, dan kedua, itu terkait dengan kultifasi mereka. Jika kultifasi perimoling sama dengan mereka, kecepatannya pasti akan lebih tinggi dari mereka. Namun, itu adalah masalah masa depan, dan itu tidak menghentikan Zhang Fan untuk memuji kecepatan mereka yang mengagumkan. Kakak Zhang, kau terlalu baik. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku suka makan dan berlari. Tidak ada yang bisa menangkapku, burung rok tua, hahaha. Setelah menerima pujian Zhang Fan, Lipeng tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang. Mereka yang layak mendapat perhatiannya sudah terbiasa dengan kecepatannya, jadi wajar saja mereka tidak akan memujinya. Mereka yang tidak layak mendapat perhatiannya, bahkan jika mereka memujinya, itu tidak akan menghentikannya untuk melahap mereka dalam satu gigitan. Oleh karena itu, dia tidak pernah dipuji karena kecepatannya yang mencengangkan, jadi untuk sesaat, dia sedikit terbawa suasana. Baiklah, baiklah, saudaraku, lihat, itu adalah kepulauan naga ilahi. Klan naga banjir Giyok Ungu miliku telah memelihara babi selama entah berapa tahun. Pada saat ini, Dragon Seaturner datang dan mendorong Lipeng yang mabuk ke samping, sambil menunjuk ke arah kepulauan yang tidak jauh dari sana. Kepulauan Naga Ilahi Zhang Fan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Dragon Seaturner, dan melihat bahwa di kejauhan, ada tujuh pulau yang membentang ratusan mil. Pulau-pulau itu tersusun sama-samar menurut bentuk tertentu, membentuk sekelompok pulau. Jika seseorang melihat pulau-pulau itu dari bawah, mereka tidak akan dapat melihat hubungan antara ketujuh pulau ini sama sekali. Namun, Zhang Fan dan yang lainnya berada jauh, dan melihat mereka dari langit, itu berbeda. Meskipun ketujuh pulau ini tersebar ratusan mil, mereka tampak seperti naga suci yang utuh dari langit. Tujuh pulau besar itu seperti kepala, cakar, dan ekor naga suci. Di antara ketujuh pulau besar tersebut, tersebar beberapa pulau kecil di sekelilingnya, bagaikan tunas yang menghubungkan ketujuh pulau tersebut. Perasaan itu seolah-olah bintang-bintang di langit saling terhubung satu sama lain, akhirnya membentuk berbagai bentuk dan nama. Ada tujuh pulau di kepulauan Naga Ilahi, yaitu, Veilengchui, Angin Kabut Langit, Pulau Pelangi, Pulau Kayu Spiritual, Pulau Cahaya Emas, Pulau Api Merah, dan Wilayah Langit Es. Satu untuk masing-masing, mari kita undian. Dragon Seaturner menunjuk ke kejauhan dan membacakan nama-nama tujuh pulau. Kemudian, dengan jentikan tangannya, sebuah benda seperti mangkuk sedekah muncul di tangannya. Mencabut undian. Zhang Fan tercengang. Setiap orang boleh mengambil satu, karena mereka hanya mencoba merampok. Mengapa mereka harus mengundi? Apakah ini tampak seperti sesuatu yang dilakukan seorang kultifator jiwa baru lahir? Hanya dia dan penguasa bintang yang tercengang. Su Tuntian dan yang lainnya sangat mengenal hal ini, jadi mereka tidak membuang buang kata. Mereka melangkah maju satu per satu, dan masing-masing mengeluarkan liontin giyok dari mangkuk sedekah. Tidak ada yang istimewa dari mangkuk sedekah ini. Itu hanyalah alat sihir biasa, diselimuti oleh ki hitam yang menghalangi pandangan, jadi mereka hanya bisa mengambil satu secara acak. Dengan ketujuh indera ilahi mereka, mereka akan mampu melihatnya hanya dengan sedikit penyelidikan. Tidak ada rahasia yang perlu dibicarakan, tetapi mereka yang mengundi semuanya adalah ahli. Selama mereka menggunakan indera ilahi mereka, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikannya dari orang lain. Sebaliknya, tidak ada kemungkinan untuk berbuat curang. Dengan saling mengawasi, itu tidak berbeda dengan orang biasa yang berjudi di jalanan. Melihat ini, Zhang Fan menjadi tertarik. Seperti anak kecil, dia melangkah maju dan mengeluarkan liontin giyok. Ketika dia selesai, hanya tinggal satu yang tersisa. Sang penguasa bintang bahkan tidak perlu menggambarnya. Sang pembalik laut naga melemparkan yang terakhir, lalu memeriksa yang telah digambarnya dengan akal sehatnya. Haha, pulau pelangi, keberuntungan telah datang. Dragon seaturner tampaknya telah memanfaatkan sesuatu, dan dia tertawa liar dan bangga. Pulau kayu spiritual. Pulau cahaya emas. Penguasa bintang dan Lipeng melaporkan nama-nama pulau yang telah mereka gambar. Perbedaannya adalah penguasa bintang tersenyum, sedangkan Lipeng tampak sangat tidak beruntung. Kalian bertiga hidup dengan mudah. Sutuntian meremas liontin giyok di tangannya, lalu menjelaskan kepada Zhang Fan, sekte-sekte di ketiga pulau ini tidak memiliki kultifator jiwa baru lahir. Mereka memilih kesemek yang lembut. Kemudian dia berkata kepada Dragon seaturner dengan curiga, Hei, naga kecil, ada yang salah. Ketika naga tua meminta kami menemaninya menyembeli babi, kami selalu beruntung. Kok kamu masih seperti ini sekarang? Ternyata kamilah yang bekerja keras. Kamu tidak sedang bermain trik, kan? Dari nada bicaranya, jelas bahwa ia berkata, kamu sedang main trik. Hei hei, kakak Su, semua orang menonton. Dragon seaturner tidak tampak gugup sama sekali, dan berkata dengan santai. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk mempermainkan orang di depan banyak ahli. Lupakan saja, ayo pergi. Ayo kita sembeli babi. Kata Su Tuntian. Kemudian dia melambaikan tangannya, memanggil yang lain, dan memimpin dalam terbang menuju ke pulauan Naga Ilahi di kejauhan. Fei Leng Chui. Nama yang bagus. Zhang Fan menatap ke kejauhan, tampak seperti sedang kesurupan. Kemudian dia menghancurkan Liontin Giok di tangannya, menghancurkannya menjadi bubuk halus yang melayang turun. Di ujung pandangannya, ada sebuah pulau yang ditutupi bebatuan Zamrut yang tampak seperti diukir dari batu Giok. Pulau itu terletak di permukaan laut yang tenang, memantulkan sinar matahari dari waktu ke waktu, mewarnai perairan di sekitarnya hingga ratusan meter berwarna hijau. Dia tersenyum, menenangkan pikirannya, dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat melintasi Cakrawala, mengikuti dari dekat di belakangnya. Di depan, Su Tuntian dan yang lainnya bersiul di udara, menghancurkan ketenangan lautan luas hingga berkeping-keping. Yang memimpin jalan adalah Dragon Saturner dalam wujud aslinya, Purple Jade Flood Dragon. Tubuhnya yang besar berputar sedikit, membawa serta gelombang mengerikan yang menghantam pulau terdekat. Tentu saja, keributan seperti itu tidak luput dari perhatian para pembudidaya di pulau itu. Puluhan dari mereka dengan cepat terbang ke udara, tetapi begitu mereka muncul, mereka tampaknya telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka bergegas kembali dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat mereka datang, dan kemudian formasi pelindung pulau itu terbuka. Hei, sampah di bawah sana, kakek nagamu ada di sini lagi. Serahkan jiwa naga itu. Melayang di udara, suara Dragon Seaturner yang sangat arogan langsung menyebar ke seluruh lautan. 588 Hahaha! Tawa liar Dragon Sitapel bergema di langit di atas kepulauan naga ilahi. Bahkan Zhang Fan dan yang lainnya merasa agak sulit menerima kesombongan seperti itu. Tiga mutiara jiwa naga beristirahat dengan tenang dalam wujud manusia naga Sitapel. Mutiara jiwa naga berputar dan meraung, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari ikatan mutiara kecil itu. Jelas, ketiga sekte pulau itu tidak berdaya. Ketiga jiwa naga ini berasal dari Pulau Pelangi, Pulau Kayu Spiritual, dan Pulau Cahaya Emas, sekte jiwa naga di tiga pulau naga ilahi. Seperti yang dikatakan Sutuntian, tidak ada satupun dari tiga sekte yang memiliki ahli Naschen Sol. Melihat tujuh ahli top menyerang mereka dengan agresif, salah satu dari mereka mampu membantai seluruh pulau, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka hanya bisa dengan patuh mempersembahkan jiwa naga dan mengucapkan selamat tinggal kepada para dewa malapetaka. Mendengar tawa liar Dragon Sitapel, Zhang Fan mendesah. Menatap kekejauhan, dia melihat bahwa keempat pulau yang tersisa di kepulauan naga ilahi semuanya dipenuhi cahaya spiritual. Momentumnya begitu hebat sehingga dalam sekejap, sebagian besar air laut di sekitarnya terdorong ke samping, memperlihatkan fondasi pulau-pulau yang terendam. Tak perlu dikatakan lagi, empat orang keras kepala yang tersisa telah menemukan para perampok dan mengaktifkan formasi pelindung pulau. Mustahil untuk berpikir bahwa itu akan semudah sebelumnya. Baiklah, berhentilah tertawa. Kau hanya memanfaatkan kami. Kau sama seperti naga banjir tua. Sutuntian meludah dan berkata dengan suasana hati yang buruk, ayo pergi. Mari kita lihat apa yang bisa kulakukan. Pulau berikutnya adalah pulau yang digambar Sutuntian, Feng Lantian. Naga Sitapel terkeke, tetapi tidak menjawab. Kelompok itu berubah menjadi garis-garis cahaya yang memenuhi langit, menuju langsung ke pulau berikutnya. Feng Lantian, angin kencang menari-nari di tengah kabut, menciptakan pemandangan yang samar. Ini adalah penampakan pulau di bawah kaki mereka. Pulau itu tidak besar maupun kecil, dan tertutup kabut. Kabut itu samar dan misterius, seperti alam abadi di surga. Angin kencang bahkan bersiul dari waktu ke waktu, menyebabkan hamparan kabut yang luas melonjak dan berubah menjadi berbagai bentuk, dan kabut itu tidak pernah terulang kembali. Tempat yang luar biasa. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Feng Lantian memang telah memilih nama yang tepat. Meskipun ki-spiritualnya tidak terlalu melimpah, pemandangan abadi ini adalah sesuatu yang akan dengan senang hati digunakan oleh banyak sekte di benua sembilan provinsi sebagai halaman terpisah. Hanya karena sumber daya di luar negeri lebih langka, dan para penggarap abadi lebih praktis dan lebih menghargai harta karun. Itulah sebabnya tempat yang begitu indah masih berada di tangan Kepulauan Naga. Tentu saja, kekuatan mereka sendiri tidak dianggap lemah. Setidaknya pemilik aura yang membubung ke langit di dalam batasan gerbang gunung adalah seorang master jiwa baru lahir yang sempurna. Seorang kultifator sempurna tahap Yuanying dapat dianggap sebagai sekte berukuran sedang yang cukup untuk berdiri kokoh. Jika bukan karena Zhang Fan dan yang lainnya yang memiliki lebih dari segelintir kultifator sempurna tahap Yuanying, mereka tidak akan dapat membuka Grand Array pelindung pulau sama sekali. Bagi sekte kultifasi abadi, ini hampir sama dengan menunjukkan kelemahan. Mengaum. Tepat saat Zhang Fan dan yang lainnya berdiri di langit di atas Feng Lantian, menyaksikan pembukaan Grand Array dengan penuh minat dan kekacauan di bawah raungan naga yang mengguncangki spiritual langit dan bumi terdengar. Raungan naga ini berbeda dari Dragon Saturn Air dan Blood Dragon Wu Wang. Raungan ini tidak dipancarkan dari tubuh, tetapi mirip dengan sihir Heavenly Dragon milik Zhang Fan. Ia menggetarkan spiritual ki dan menghasilkan gelombang suara yang menyebar. Melihat ke arah sumber suara, mereka melihat bahwa langit dipenuhi dengan angin kencang dan kabut, dan di langit di atas Grand Array, ia mengembun menjadi bentuk naga ilahi yang terbentuk dari awan dan kabut. Di sekeliling tubuhnya, angin kencang membentuk pusaran angin, seperti penjaga dengan nyawa mereka sendiri, melindungi keselamatan naga awan. Saudaraku, ini adalah kemampuan sihir jiwa naga. Lumayan. Dragon Saturn Air mendekat sambil tersenyum dan menjelaskan kepada Zhang Fan. Itu sedikit menarik. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Begitu melihatnya, dia tahu apa yang terjadi dengan sihir jiwa naga dari kepulauan naga ilahi. Faktanya, ada beberapa kesamaan dengan kata naga dalam naskah iblis. Perbedaannya adalah dengan menggetarkan jiwa naga bawaan, ia dapat berubah menjadi berbagai sihir klan naga. Itu dapat dianggap sebagai metode yang cukup mengesankan. Aku ingin tahu seperti apa tempat kepulauan naga ilahi pada era primordial. Tidak kusangka tempat itu bisa menghasilkan jiwa naga seperti itu. Lebih jauh lagi, hanya jiwa manusia yang bisa bermutasi menjadi jiwa naga, tetapi bukan monster. Aneh sekali. Berbicara tentang ini, Dragon Saturn Air juga sedikit bingung. Menurutnya, klan naga banjir Giyok Ungu telah membesarkan para pembudidaya kepulauan naga ilahi seperti babi untuk waktu yang lama. Jika mereka pun tidak dapat memahaminya, repot-repot memikirkannya terlalu banyak. Kemudian, Dragon Saturn Air menunjuk ke arah naga awan di bawah dan berkata, metode kultivasi para kultivator kepulauan naga ilahi ini dapat dianggap sedikit misterius. Hanya mereka yang memiliki bakat ganda jiwa naga dan akar spiritual yang dapat dianggap sebagai murid inti sejati. Ada pun mereka yang memiliki jiwa naga tetapi tidak memiliki akar spiritual. Hehehe. Dia terkekeh dan menimbangnya di tangannya. Mutiara itu dipenuhi cahaya dan bayangan, seolah-olah seekor naga suci itu adalah mutiara jiwa naga yang telah diarebut dari tiga pulau. Jadi begitu. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri, sedikit mengerti. Jelas, para kultivator dari kepulauan naga ilahi dan klan naga banjir giyok ungu memiliki kemampuan khusus mereka sendiri yang membutuhkan konsumsi jiwa naga. Bagi kedua belah pihak, jiwa naga ini adalah barang habis pakai. Meskipun klan naga banjir giyok ungu membesarkan para kultivator kepulauan naga ilahi seperti babi, kepulauan naga ilahi tidak bersedia melawan iblis-iblis dari alam liar besar untuk hal-hal yang hanya dapat digunakan untuk melakukan kemampuan khusus ini. Semua orang hanya memamerkan keterampilan mereka dan mengikuti arus. Mengenai nasib menyedihkan manusia yang jiwa naganya diekstraksi, baik Dragon Saturner maupun Zhang Fan tidak menyebutkannya. Hal semacam ini adalah kejadian umum di dunia yang luas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akan terus terjadi. Ini adalah kesedihan orang-orang yang tidak berdaya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Pada saat yang sama, tidak mengherankan bahwa iblis-iblis di antara tujuh pulau naga ilahi, mereka yang tidak memiliki master kesempurnaan jiwa baru lahir telah secara langsung mengakui kekalahan. Keempat yang tersisa telah membuka formasi pelindung pulau mereka, jelas ingin menimbang kekuatan mereka, seperti yang telah muncul dalam formasi pelindung pulau. Sialan, dasar tikus, dasar tikus, kau ke sini lagi. Aku baru hidup damai selama seratus tahun, dan saat aku sedang tidur siang, kau datang lagi untuk menagi utangmu. Di atas naga awan, seorang wanita tua keriput menunjuk ke langit dan mengutuk. Generasi muda di bawah berhamburan seperti burung dan binatang buas. Dalam sekejap mata, selain wanita tua itu, Zhang Fan dan yang lainnya, yang dipisahkan oleh formasi pelindung pulau, tidak ada orang lain yang hadir. Haha, babi harus disembelih saat mereka gemuk. Omong kosong apa yang kau ucapkan, wanita tua. Ayo, 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 regangkan otot dan tulangmu bersamaku. Su Tuntian tidak gugup sama sekali saat dia memarahi sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia merangsangki spiritualnya. Begitu dia selesai berbicara, langit di atas wind mist sky tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah awan berkumpul dalam sekejap, menghalangi matahari. Ayolah, aku tidak takut padamu. Mari kita lihat seberapa jauh kemajuanmu dalam seratus tahun terakhir, tikus. Wanita tua itu berteriak tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kemudian, dengan lambayan tongkatnya, naga awan di bawah kakinya menyebar, berubah menjadi miliaran benang yang melilit formasi pelindung pulau. Dalam sekejap, awan bergulung, seolah-olah miliaran naga ilahi sedang mengaum di awan, mencoba menjungkir balikkan dunia. Jadi begitu. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan juga mengerti di mana letak kontesnya. Cara wanita tua itu setara dengan menggabungkan domain Naschen Sol miliknya dengan formasi pelindung pulau. Kontes di antara mereka tidak berbeda dengan kontes langsung antara domain Naschen Sol. Paling-paling, dia memiliki keuntungan geografis. Setelah memahami inti permasalahannya, Zhang Fan tiba-tiba menatap ke langit, tetapi tidak melihat domain devoring simbolis milik Sutuntian. Sebaliknya, tubuh asli tikus penelan langit terentang menutupi langit, seolah-olah menguap dan terbangun dari mimpi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan bahkan sebelum ia bergerak, angin kencang berembus kencang. Wuss! Tidak ada pendahuluan, tidak ada peringatan. Dalam sekejap, angin menderu, dan suaranya menembus dunia. Angin itu melonjak dari segala arah dan langsung masuk ke lubang hitam tikus pemakan langit, yang tampaknya melahap dunia. Melahap langit dan bumi. Keajaiban alami tikus pemakan langit, kengerian melahap segalanya, tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti seluruh langit kabut angin. Langit dipenuhi gemuruh angin, dan telinga dipenuhi amukan ombak yang mengamuk. Tak bermoral, dalam sekejap, sihir alamiah tikus penelan langit dikerahkan secara ekstrim. Di belahan dunia ini, ia hanya merasa bahwa segala sesuatu di dunia telah lenyap. Hanya lubang hitam yang melahap segalanya yang berat, seolah-olah akan menghancurkan dunia itu sendiri dan kemudian menelan semuanya. Luar biasa! Merasa bahwa Indra keilahian yang dilepaskannya berjarak kurang dari tiga kaki dari tubuhnya, Indra itu juga terdistorsi, hampir tak terkendali tersedot ke dalam mulut raksasa, Zhang Fan akhirnya terkejut. Inilah kekuatan Sutuntian yang sebenarnya. Ketika ia bertarung dengan Blood Dragon, kedua belah pihak terlalu kuat, dan ia memiliki banyak raguan, jadi ia tidak dapat menggunakan sihirnya secara maksimal. Selain itu, tujuannya saat itu adalah untuk membatasi domen sihir Naschen Sol milik Blood Dragon Wu Wang. Itulah sebabnya sihir alami Sutuntian hanya sedikit, dan Zhang Fan, yang sedang menonton pertempuran, tidak merasa bahwa sihirnya sekuat sekarang. Hanya menonton dari pinggir lapangan saja sudah sangat menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya bagi Feng Lan Tian dan wanita tua itu, yang benar-benar berada di pusat badai. Dalam sekejap, air laut di sekitar pulau itu terangkat ke udara, hampir tiba-tiba tenggelam. Seluruh formasi pelindung pulau, yang dibentuk oleh kabut dan naga awan, langsung terdistorsi oleh kekuatan hisap yang mengerikan ini, seolah-olah naga awan sungguhan bercokol di sana. Ekornya dipegang erat di mulut tikus pemakan langit, dan cakar serta mulutnya adalah fondasi pulau itu, menolak untuk melepaskannya. Semua orang yang hadir adalah orang-orang yang cerdas, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa ini hanyalah pergumulan di ambang kematian. Fondasi seluruh formasi pelindung telah terguncang oleh gerakan ini, dan hanya masalah waktu sebelum runtuh. Kali ini tiba jauh lebih awal dari yang ia duga. Deru angin yang tak henti-hentinya tiba-tiba teredam oleh tawa liar. Di antara langit dan bumi, hanya suara sutuntian yang bergema, dan bahkan ombak yang mengamuk pun menjadi tenang. Hahaha. Keren, keren. Ledakan. Sebelum tawannya berhenti, suaranya bergema di udara. Terjadi ledakan keras, dan sejumlah besar air laut, di bawah dampak ledakan tiba-tiba kispiritual pulau itu, langsung pecah menjadi kilauan yang memenuhi langit. Ombak besar yang naik ke langit melonjak ke segala arah dengan cara yang megah. Formasi pelindung pulau itu, rusak. 589. Luar biasa, luar biasa. Hahaha. Tawa liar sutuntian bergema di antara langit dan bumi. Formasi pelindung pulau runtuh pada saat yang sama, dan seorang wanita tua yang tampak menyedihkan muncul kembali di tengah kabut yang tersebar. Batuk, batuk. Sambil terbatuk dua kali, perempuan tua itu mengangkat tangannya yang keriput, dan sebutir mutiara berkabut berterbangan dalam seberkas cahaya putih. Berhentilah tertawa, suaramu seperti hantu yang sedang menangis. Begini, pergilah dari sini. Wajah perempuan tua itu berkerut bagaikan kulit jeruk tua ketika dia berbicara dalam suasana hati yang buruk. He he, sudah cukup. Wanita tua, lain kali mari kita lebih dekat lagi. Sutuntian menarik kembali wujud aslinya, dan bayangan besar itu pun menghilang. Ia muncul kembali di dunia manusia, dan dengan lambayan tangannya, mutiara jiwa naga terbang ke arah Dragon Saturner. Tikus, jangan pernah berpikir tentang itu. Tidak akan ada waktu berikutnya. Sutuntian baru saja hendak berbalik ketika mendengar kata-kata wanita tua itu. Dia menoleh ke belakang dengan heran dan bertanya, ada apa? Wanita tua, kamu tidak bermain lagi. Apakah menurutmu kami manusia hidup selama kalian para monster? Jalan agung pendewaan adalah keabadian. Aku tidak punya harapan dalam hidup ini. Dia merasa kehilangan arah. Dia tidak bisa lagi tertawa dan memarahi di depan sekelompok penggarap jiwa baru lahir, dan dia merasakan kehilangan yang tak terlukiskan. Di kejauhan, suara wanita tua itu terdengar di telinga mereka. Zhang Fan, Star Venerable, dan Star Sovereign terdiam pada saat yang sama. Mereka berbeda dari Sutuntian dan yang lainnya. Bahkan jika mereka belum pernah menginjakan kaki di jalan agung pendewaan, hidup selama lebih dari seribu tahun seperti bermain game. Ini adalah keuntungan bawaan monster. Kultifator manusia terlahir dengan tubuh Tao, dan kecepatan kultifasi mereka jauh lebih cepat daripada monster. Namun, umur mereka yang pendek merupakan cerminan dari keadilan hukum langit dan bumi. Lain kali, lain kali kau datang, murid kesayanganku akan menunggumu. Jangan kira ini akan semudah ini, huh. Wanita tua itu menenangkan dirinya dan mengangkat tongkatnya sambil berbicara. Dia melambaikan tongkatnya, dan kabut pun menghilang, memperlihatkan siluet seorang wanita yang tengah menatap ke langit. Wanita itu berambut hitam, dan dia berdiri dengan anggun. Pakaiannya, yang ditenun dari kabut dan kabut, berkibar tertiup angin yang tak henti-hentinya. Untuk sesaat, dia tampak seperti peri yang turun dari awan. Yunlan menyapa para senior. Wanita itu diselimuti awan dan kabut. Bahkan Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi mereka mendengar suara lembut memasuki telinga mereka. Seolah-olah awan dan kabut terlalu lemah untuk menahan angin, seperti bunga yang jatuh di tengah hujan, lembut dan menyedihkan. Tindakan wanita tua itu sebenarnya seperti sedang mempersiapkan pemakaman muridnya. Su Tuntian dan yang lainnya menganggup tanpa suara. Zhang Fan adalah satu-satunya yang mengerutkan kening pada saat itu. Ketika dia melihat Feng Lan Tian, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan yang dialaminya. Sebelumnya, dia tidak yakin, tetapi sekarang setelah dia melihat Feng Lan lagi, perasaan yang sangat familiar muncul di hatinya. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengenal wanita ini. Belum lagi daerah Laut Naga Ilahi yang terpencil ini, dia tidak mengenal seluruh dunia kultifator di luar negeri. Tentu saja, dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tetapi, setelah bergumam sendiri sejenak, kilatan petir melintas di benaknya dan segalanya menjadi jelas. Sangat mirip. Dalam sekejap, adegan dirinya mengintip ke alam awan ketika teknik terlarang besar di dua alam dibuka dengan bantuan kutawis bertahun-tahun yang lalu muncul kembali di kedalaman ingatannya. Dibandingkan sekarang, dia hanyalah seorang kultifator kecil yang sangat lemah saat itu. Ketika dua alam itu bertumpang tindih, dia pernah bertarung dengan seorang kultifator wanita dari alam awan untuk sesaat. Sekilas kejadian itu masih jelas dalam ingatannya. Meskipun mereka bukan orang yang sama, aura dan temperamen Yun Lan 70% hingga 80% mirip dengan wanita di awan. Apakah ini suatu kebetulan? Tepat saat Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri, Yun Lan sekali lagi bersembunyi di balik awan. Wanita tua itu melambaikan tangannya, dan seluruh Feng lantian sekali lagi diselimuti awan. Hanya suara tua yang bisa terdengar. Teman-teman lama, wanita tua ini paling lama hanya bisa hidup beberapa dekade. Jika saatnya tiba, ingatlah untuk datang dan melihatku mati. Dengan begitu, kita tidak akan berjuang sia-sia. Ayo pergi. Ayo kita cari masalah dengan orang-orang itu. Jangan jadi pengganggu di sini. Kalimat pertama agak suram, tetapi kalimat kedua segera kembali ke temperamen lama dan garangnya. Su Tuntian dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Nak, kalau ada kesempatan di masa depan, datanglah dan jelajahi tempat ini lagi. Pada saat ini, suara kutau langsung terdengar di benaknya. Alam awan itu tampaknya memiliki beberapa rahasia, terutama yang berhubungan dengan pohon fuso. Paman tikus menyembunyikan kebun obat dan cabang pohon fuso di sana. Mungkin dia mengisyaratkan sesuatu. Junior punya ide yang sama. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Tempat di mana cabang pohon fuso muncul berhubungan erat dengan alam awan, dan pohon fuso adalah kunci bagi pembentukan jiwanya di masa depan. Tentu saja, dia tidak akan menganggapnya enteng. Di masa depan, mungkin perlu untuk pergi ke sana. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan dua kalimat ini, Su Tuntian dan yang lainnya telah terbang ke pulau berikutnya. Zhang Fan tersenyum dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Tubuhnya bersinar, dan pelangi emas terbang melintasi langit. Wilayah surga es. Pulau besar itu tertutup es, seperti pulau es yang mengapum di laut. Sesekali, embusan angin bertiup, membawa serta sedikit hawa dingin, membekukan laut yang dilewatinya. Wilayah surga es selalu menjadi tempat kematian, dipenuhi dengan hawa dingin yang tak terlukiskan dan keheningan yang mematikan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Naga dewa es yang tak terhitung jumlahnya melingkari pulau seolah-olah mereka menahan jarak yang tak terbatas. Raungan mereka hampir menjungkir balikkan seluruh pulau. Di langit di atas pulau itu, langit diselimuti bintang-bintang. Seolah-olah dalam sekejap, langit yang cerah telah berubah menjadi langit berbintang tanpa bulan. Bintang-bintang yang terang itu adalah segalanya di alam semesta. Bintang-bintang bertaburan di dunia, menutupi pulau itu. Bintang-bintang itu terus berputar mengikuti jalur misterius. Di antara setiap dua bintang, tampaknya ada jalur kekuatan bintang yang tak terlihat yang menghubungkan mereka. Bintang-bintang itu tidak terlihat, tetapi tidak bisa dihancurkan. Meskipun tidak ada satupun bintang yang bersentuhan dengan batasan es di wilayah surga es, kekuatan tak kasat mata di antara bintang-bintang, melalui rotasi dan tarikan yang terus-menerus, meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada pemboman langsung. Ombak dahsyat menghantam tanpa henti. Itulah kekuatan dahsyat pasang surut bintang. Angin kencang menderu, menghantam pulau surga es seolah-olah memiliki substansi. Dari waktu ke waktu, ia akan mengeluarkan pecahan-pecahan es yang tampak seperti telah terkikis oleh angin dan bergegas ke tempat berikutnya. Di bawah pengaruh bintang-bintang dan kekuatan bintang-bintang yang tak terlihat, seluruh wilayah surga es, bersama dengan susunan pelindung pulau itu, tampaknya terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bagian, di bawah bimbingan bintang-bintang, dipisahkan ke arah yang berbeda. Ketika gaya sentrifugal mencapai puncaknya, dalam sekejap, susunan pelindung pulau itu, yang baru saja tidak bergerak, langsung hancur berantakan, berubah menjadi langit yang penuh dengan udara dingin yang membekukan beberapa li laut. Penguasa bintang, C.C., domain pemanggilan bintang. Secara paksa menggunakan hubungan antar bintang untuk menstabilkan tatanan dan mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan seluruh susunan pelindung pulau. Hanya penguasa bintang C.C. yang dapat melakukan kekuatan magis seperti itu. Pulau Scarlet Flame adalah pulau api. Ada empat musim dalam setahun, tiga puluh hari dalam sebulan, sepuluh hari dalam setahun, dan dua belas jam dalam sehari. Gunung berapi meletus, lava mengalir deras, dan api menutupi pulau itu. Dilihat dari langit, pulau itu seperti obor yang tak terpadamkan, menyala di lautan yang tak terbatas. Di pulau api, naga-naga dewa api melingkari pulau itu, seperti seratus naga yang berebut mutiara, atau seperti sepuluh ribu naga yang melindunginya. Kekuatan api hampir membakar langit. Di langit yang jaraknya ribuan zang dari pulau api merah, tengah terbentuk sebuah kekuatan penghancur yang seratus kali lebih dahsyat dari pulau api merah itu sendiri. Suaranya seperti teriakan elang, seperti teriakan burung bangau. Suaranya bergema di langit, dan keagungan di dalamnya tampak jelas seperti siang hari. Seolah-olah dialah satu-satunya makhluk di dunia ini, dan segala sesuatu yang lain dapat dihancurkan dengan lambayan tangannya. Burung merak itu mengembangkan ekornya, sangat indah. Ia berubah menjadi dua helai bulu merak angin dan merak api yang saling terkait, memancarkan cahaya redup, dan menyapu dunia. Ledakan. Angin membantu api, dan api meminjam angin. Membawa kekuatan langit dan bumi, dan disertai dengan kekuatan kuas, aliran dahsyat dari kemampuan ilahi angin dan api menghantam pulau api merah. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan semburan dahsyat yang terbentuk oleh angin dan api. Tanpa halangan atau keraguan, semburan itu menyerbu dengan kuat. Dalam sekejap, pulau Scarlet Flame yang sangat besar itu seperti karang yang diterjang gelombang badai, dan langsung tenggelam di dalamnya. Suara gemuruh terus-menerus bergema di langit. Merak angin dan api mengibaskan bulu ekornya, dan kekuatan semburan dahsyat itu membubung tanpa batas. Dalam sekali hentakan, ia seperti seekor harimau, dan ia bermaksud untuk menghancurkan seluruh pulau dan memusnahkannya. Itu adalah yang paling sederhana, paling langsung, paling sombong, dan paling kejam. Begitu merak angin dan api menyerang, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Antara hidup dan mati, jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Burung merak gila terkutuk, kau menang. Di tengah derasnya angin dan api, suara seorang lelaki tua terdengar marah. Jika ini terus berlanjut, begitu susunan pelindung pulau itu hancur, seluruh permukaan pulau itu akan hancur dalam sekejap. Melihat perilaku burung merak itu, mustahil baginya untuk menahan diri. Oleh karena itu, meskipun susunannya belum rusak, para kultifator tingkat bawah yang asli telah mengakui kekalahan saat mereka tidak dapat bertahan lagi. Mereka tidak berani bercanda dengan kehidupan semua orang di pulau itu. Aku sudah memberikanmu barang itu. Kenapa kau tidak berhenti? Merak gila, apakah kau benar-benar ingin mempertaruhkan nyawamu? Seekor naga meraung, dan seekor naga api melesat keluar dan menghalangi jalan angin dan api. Meskipun menghilang tanpa jejak, jiwa naga yang terbang keluar darinya dan kekesalan dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Hmm. Bulu-bulu merak angin dan api berkelebat, dan aliran angin dan api berhenti tiba-tiba. Gelombang kejut sebelumnya telah berlalu, dan naga angin, api, dan air yang mengerikan yang panjangnya bermil-mil terbentuk dari permukaan laut. Ia mencapai titik pertemuan langit dan air sebelum menghilang menjadi gelombang putih. Dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia mengabaikan lelaki tua yang marah dan mengumpat di bawahnya. Kong Feng perlahan kembali tanpa setitik debu pun padanya. Seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan. Bagus. Merak, kamu masih se-efisien dulu. Long Sitapel mengacungkan jempol dan memujinya. Saat ini, Su Tuntian, Lord Singjun, dan Kong Feng semuanya telah bergerak. Di antara mereka, Kong Feng adalah yang tercepat. Dia menghabisi mereka dalam sekejap, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Terlalu kuat akan menyebabkan kehinaan. Terlalu kaku akan menyebabkan kehancuran. Zhang Fan menatap sosok burung merak yang berdiri tegak dan tidak terpengaruh oleh dunia. Entah mengapa, pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, Long Sitapel datang dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, terserah padamu. Sambil berbicara, dia memberi isyarat dengan bibirnya. Di depannya, setitik warna hijau muncul di matanya, mewarnai separuh langit. Fei Lengcui 590 Fei Lengcui adalah nama yang sangat indah dan tepat. Yang muncul di hadapan semua orang adalah pulau terakhir dari Kepulauan Naga Ilahi. Di bawah sinar matahari, kemegahan hijau Giyok menutupi sebagian besar langit. Keindahan hijau ini seakan memiliki kehidupannya sendiri. Ia mengalir di awan di atas dan mewarnai laut di bawah. Di tengahnya terdapat sebuah pulau yang seakan diukir dari batu Giyok. Pulau itu sebesar gunung, tetapi memancarkan nuansa yang luar biasa indah, seolah-olah telah diukir dengan hati-hati oleh tangan yang terampil, menciptakan pemandangan yang indah tersendiri. Fei Lengcui, Formasi pelindung Pulau Hijau Giyok yang indah ini telah lama terbuka, dan semua tanaman hijau yang subur telah memadat menjadi penghalang. Rasanya seperti dunia Giyok yang terpisah telah terisolasi antara langit dan bumi. Ia mengalir tanpa henti, seolah-olah formasi pelindung ini telah menjadi satu dengan seluruh Pulau Fei Lengcui. Fondasi pulau itu tidak bergerak, dan cahaya hijau mengalir tanpa henti, selamanya stabil seperti Gunung Tai. Inilah target yang perlu diserang Zhang Fan. Setelah melihat semua orang menyerang sebelumnya, dia sudah lama mengerti arti dari apa yang disebut pembantaian babi ini. Singkatnya, itu adalah pertunjukan kekuatan. Dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan para kultifator Kepulauan Naga Ilahi, dan di depan semua orang yang akan pergi ke wilayah langit berbintang. Su Tuntian dan yang lainnya telah saling mengenal entah berapa ratus tahun yang lalu. Mereka sangat mengenal kekuatan masing-masing. Bahkan kekuatan Star Lord telah diketahui semua orang saat mereka menyerang Blood Dragon bersama-sama. Hanya kekuatan Zhang Fan yang diselimuti kabut. Dari penampilannya saja, dia baru berada di tahap pembentukan inti. Namun, ketika Long Fu Haidan yang lainnya terperangkap di bawah laut, kekuatan yang langsung meletus darinya benar-benar telah menghancurkan tubuh asli Naga Darah. Pilar kekacauan purba yang menghubungkan langit dan bumi itu tidak luput dari pandangan semua orang. Serangan inilah yang membuat Zhang Fan berhak berdiri sejajar dengan para kultifator Naschen Sol. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan jika itu hanya satu serangan, serangan itu saja sudah cukup untuk membuatnya dihormati. Fei Leng Chui Zhang Fan tersenyum. Sebelumnya, setelah mengetahui target mereka, dia memperhatikan pulau ini. Sebenarnya, pulau ini mungkin yang paling sulit dihadapi di Kepulauan Naga Ilahi. Formasi pelindung pulau tak berujung itu bagaikan air yang mengalir. Serangan sederhana bagaikan pisau yang memotong air, dan air itu mengalir lebih deras, tidak mampu melakukan apapun padanya. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Zhang Fan tersenyum dengan riang. Ia mengangguk ke arah Long Saturner, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia tiba-tiba melangkah maju. Ia melesat ke langit, dan setiap kali ia melangkah, sekuntum bunga teratai merah menyala. Di bawah kakinya, bunga teratai itu menyebar seperti tangga menuju surga, hingga kehamparan hijau zamrut. Saat dia melangkah maju, kekuatan api di sekelilingnya semakin kuat. Awalnya, warnanya merah tua, lalu putih, dan akhirnya berubah menjadi emas berkilau yang membumbung tinggi ke langit. Kemanapun dia lewat, bayangan api terus menghantuinya, dan suara ledakan bisa terdengar, seolah-olah ingin menembus segalanya. Hmm. Saudara Zhang, jangan bilang kau berpikir untuk menggunakan api untuk membakar formasi itu. Setelah Zhang Fan pergi, Li Peng menoleh dan berbicara kepada Dragon Saturner. Hehehe, Peng tua, lihat saja. Api kakak bukan api biasa. Dragon Saturner telah secara pribadi merasakan kekuatan Golden Solar Flames. Selain dia, tidak ada orang lain yang pernah melihat kemampuan ilahi Zhang Fan lainnya. Di mata mereka, hanya ada pilar cahaya kacau yang mengguncang dunia. Tapi sekali lagi, nasib saudara Zhang benar-benar buruk. Ini pertama kalinya dia menyembeli babi, dan dia sudah bertemu Fei Lengcui. Hehehe, ini akan menyenangkan. Dragon Saturner tiba-tiba tertawa, senang atas kemalangan Zhang Fan. Formasi penciptaan kehidupan dan hantu berambut hijau tidak bisa dianggap remeh. Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Sutuntian mengeluarkan kepala babi dari suatu tempat dan menggerogotinya, mulutnya meneteskan minyak. Pada saat itu, formasi pelindung pulau Fei Lengcui tiba-tiba kabur. Kemudian, di depan sutuntian dan yang lainnya, cahaya hijau mengembun, berubah menjadi sepasang mata besar. Itu seperti naga hijau yang tiba-tiba membuka matanya dan menatap mereka. Tikus, ikan loah, bulu pipi. Sudah bertahun-tahun. Mengapa Anda tidak pergi sendiri? Apakah kau takut padaku, sehingga kau mengirim seorang junior menuju kematiannya? Ya. Suara yang sangat arogan terdengar dari Fei Lengcui, dan mengguncang permukaan laut, menyebabkan gelombang demi gelombang. Tampaknya sedang melampiaskan amarahnya, tetapi juga tampaknya memprovokasi sesuatu. Pada saat ini, Zhang Fan sudah berdiri di langit di atas Fei Lengcui. Api matahari emas di sekujur tubuhnya terbakar abis, tetapi malah menjadi sunyi. Api sesekali menyembur keluar, dan itu seperti sebuah tonjolan matahari yang meletus. Di tengah keheningan, sebuah ledakan mengerikan sedang terjadi. Ketika suara Fei Lengcui yang sangat menghina itu memasuki telinganya, ekspresi Zhang Fan tetap tidak berubah, dan dia tampak seolah-olah tidak mendengarnya sama sekali. Hanya tatapannya yang seperti kilat saat dia menatap ke arah sumber suara itu. Di bawah cahaya hijau yang tak terbatas, sosok tinggi melayang di dalam formasi besar pulau itu. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya hijau, dan dia samar-samar terhubung dengan formasi besar dan pulau itu sendiri seolah-olah mereka adalah satu. Sosok tinggi ini mengenakan jubah hijau dan mahkota hijau. Bahkan rambutnya yang panjang dan berkibar berwarna hijau zamrut, seperti bunga wilau yang berkibar tertiup angin. Pada saat ini, janggut dan rambut sosok hijau zamrut itu berdiri tegak, dan dia tampak seperti telah dihina. Matanya bersinar dan tajam di atas formasi besar itu, menatap sutuntian dan yang lainnya, dan kemarahan di matanya terlihat jelas. Orang ini agak menarik. Dalam situasi sebelumnya, meskipun masih ada beberapa ahli di Kepulauan Naga Ilahi, mereka jauh lebih rendah daripada iblis-iblis Pulau Tandus Besar dan dua guru spiritual Aula Bintang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pasrah menghadapi kesulitan. Apa yang disebut tantangan satu lawan satu tidak lebih dari sekadar strategi membesarkan babi dari Pulau Tandus Besar, cara untuk menunjukkan cara masing-masing, dan cara bagi guru spiritual tahap Yuanying dari Kepulauan Naga Ilahi untuk mengundurkan diri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Taoist Jiwa baru lahir terakhir, Fei Leng Chui, akan jauh lebih hebat. Selain itu, berdasarkan penampilannya, kultivasinya mungkin yang tertinggi di antara empat Master Taoist Jiwa baru lahir hebat di Pulau Naga Ilahi, dan dia mungkin setara dengan Long Fu Hai dan yang lainnya. Saat Zhang Fan sedang mengamati orang ini, suara sutuntian dan yang lainnya datang dari jauh. Hei, si rambut hijau tua, bukankah kekalahanmu sudah cukup parah terakhir kali? Hei, si tua su, mengingat betapa menyenangkannya waktu lalu, biar ku ingatkan kau, kalau kau meremehkan adik kecil ini, kau akan menderita. Begitu suara sutuntian memudar, si tua rambut hijau mendengus dingin dan mendengus jijik. Hem, kau melebih-lebihkan, apa yang bisa dilakukan Golden Core padaku? Setelah mengatakan ini, lelaki tua berambut hijau itu menatap Zhang Fan untuk pertama kalinya dan berkata dengan nada santai, Junior, jika kamu punya trik, tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Biarkan aku melihat penderitaan macam apa yang bisa kamu berikan padaku. Sambil berbicara, dia tidak lupa melotot ke arah sutuntian dan yang lainnya, provokasi di matanya terlihat jelas. Rambut hijau tua. Zhang Fan mengangkat alisnya, mengabaikan perubahan ekspresi pria tua berambut hijau itu, dia melanjutkan, sesuai. Keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, api membubung ke langit. Dalam sekejap, seolah-olah matahari di langit telah jatuh ke laut, api kemasan yang tak terbatas meletus dengan gemuruh. Seperti badai yang paling mengerikan, badai itu langsung menyapu, dengan Fei Leng Cui di tengahnya, mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan api. Api matahari emas. Beberapa teriakan kaget terdengar bersamaan. Salah satunya datang dari Fei Leng Cui, dan tentu saja, itu adalah lelaki tua berambut hijau, sementara yang lainnya datang dari arah sutuntian dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Sudah ku bilang, adik kecil, kau tidak pandai menggunakan api biasa. Long Fenghai berkata dengan bangga, seolah-olah orang yang tiba-tiba meletus dengan api matahari emas yang tak terbatas itu adalah dirinya sendiri. Luar biasa. Ini adalah salah satu api paling mengerikan di dunia. Konon, penguasa sejati cahaya matahari juga ahli dalam teknik ini, tetapi sayangnya, keturunannya tidak dapat mengolah api matahari emas. Sang bintang mulia yang bangga tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, wajahnya penuh dengan cahaya kemasan. Api matahari emas. Sutuntian tampaknya tidak tertarik dengan kata-kata Star Venerable tentang True Lord Sunlight. Dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Adik Zhang jelas belum memahami sifat spiritual Golden Solar Flames, dan itu masih api yang mati. Kalau tidak, bahkan kita harus menghindarinya, belum lagi cangkang kura-kura berambut hijau. Apakah semudah itu untuk memahami sifat spiritual api? Lipeng menyela, lalu menambahkan, lagi pula, adik Zhang belum mencapai tingkat lanjut dari tahap jiwa baru lahir. Jika suatu hari, begitu kata-kata itu keluar, semua orang terdiam. Meskipun Lipeng tidak menyelesaikan kata-katanya, semua orang tahu apa maksudnya. Selama Zhang Fan memasuki tahap jiwa baru lahir, bahkan jika dia belum memahami sifat spiritual api matahari emas, dia akan tetap menakutkan ketika dia menggunakannya dengan kultivasi tahap jiwa baru lahir. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Kong Feng tiba-tiba berkata. Begitu dia berbicara, Sutuntian dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Mereka sangat mengenal gaya pendiam merak api angin. Itu sama sekali tidak seperti biasanya. Reaksi Kong Feng sama seperti biasanya. Dia menatap langit, seolah-olah dia belum mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Setelah menatapnya dengan aneh beberapa saat, Sutuntian menarik kembali tatapannya dan mendesah. Susunan besar penciptaan kehidupan tumbuh dan tumbuh tanpa akhir. Susunan besar itu tidak dapat dipatahkan. Aku ingin tahu apakah saudara Zhang telah memperhatikan ini. Sutuntian tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Bukan karena hal lain, tetapi karena Zhang Fan telah mengambil tindakan dan memberitahunya jawabannya dengan tindakannya. Di sekitar Pulau Giyok Dingin, formasi pelindung pulau, terumbu karang, dan laut hijau semuanya dikelilingi oleh api matahari emas yang cemerlang. Di permukaan laut, di hamparan luas, sejauh mata memandang, ada kobaran api. Di bagian paling atas, ada cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik. Samar-samar, tampaknya ada matahari yang tak terhitung jumlahnya dan miliaran Golden Cross yang menari untuk menghancurkan dunia. Sembilan bintang bertengger, miliaran inkarnasi, dan dengan setiap gelombang, api matahari emas yang dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan meletus. Dalam keadaan seperti itu, kijau yang menutupi langit dan bumi tertutup, tetapi masih mengalir tanpa henti, seperti laut di bawah matahari. Meskipun ombaknya berkilauan, mereka masih bergelombang. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengeluarkan harta istimewanya. Dong! Dengan lonceng Donghuang, bumi, air, angin, dan api menjadi tenang. Lonceng Kaisar Timur terbang keluar dari tangan Zhang Fan dan menggantung tinggi di atas Fei Lengcui sambil terus bergetar. Seolah-olah ada riak-riak material yang menyebar, dan kemanapun ia lewat, seluruh langit dan bumi akan tenang karenanya. Cahaya hijau yang mengalir tanpa henti dan tampak seolah-olah tidak dapat terpengaruh bahkan jika langit dan bumi runtuh akhirnya berhenti tiba-tiba, seolah-olah telah kehilangan semangatnya, dan tiba-tiba membeku. Terima kasih telah menonton!